Muyu menyusul orang di depannya, yang sedang berjalan menuju halaman. Akademi ini sangat besar, dan banyak master abadi masuk dan keluar. Tempat ini setara dengan stasiun relay untuk master abadi. Muyu melihat orang-orang dengan usia yang sama yang baru saja dipilih. Beberapa dari mereka dengan penasaran menatap sekelompok orang ini dan menunjuk ke arah mereka pada saat yang bersamaan. Beberapa dari mereka bahkan mencibir, meremehkan murid-murid abu-abu yang berbakat ini. Aku sudah bilang, sampah tak berguna macam apa yang bisa keluar dari desa tanpa bakat. Pada saat ini, suara yang memekakan telinga datang dari samping Muyu. Seseorang yang sumbang tiba-tiba menghalangi jalan Muyu. Muyu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu memang harimau kecil. Kemunculan macan kecil membuat banyak orang berhenti dan menonton. Bagaimanapun, bakat orang ini luar biasa. Statusnya saat ini secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Muyu, seorang murid berbakat abu-abu. Semua orang ingin tahu mengapa bintang yang sedang naik daun ini mempersulit murid dengan peringkat rendah. Pergilah. Muyu tidak ingin ada konflik dengannya. Ia merasa itu tidak adil. Jika dia lulus ujian secara normal, meskipun dia tidak sebaik macan kecil, dia tidak akan diejek di sini. Huff, sampah sepertimu berani bicara seperti ini padaku. Harimau kecil dengan kasar mendorong Muyu. Muyu mundur selangkah dan mengerutkan kening saat dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Macan kecil mencibir dan berkata, saya mendengar bahwa Anda, para murid yang tidak diberi peringkat, adalah pelayan bagi kami, murid yang sah. Anda, seorang pelayan, berani berbicara kepada saya seperti ini. Jangan melangkah terlalu jauh. Muyu dengan ringan berkata dan kemudian berjalan ke depan. Namun, Harimau kecil sekali lagi menghalangi jalannya. Tuan muda kecil, apakah Anda memerlukan sesuatu? Dia konsun dengan cepat bergegas mendekat dan berkata sambil tersenyum meminta maaf. Tentu saja dia mengenali anak yang luar biasa ini. Bakat macan kecil berarti dia ditakdirkan untuk meraih prestasi besar di masa depan. Bagaimana dia konsun berani menyinggung perasaannya? Anda adalah diaken di sini, kan? Apakah dia kepala para pelayan? Xiaohu bertanya. Wajah dia konsun menjadi pucat. Faktanya, macan kecil benar. Dia dulunya adalah salah satu murid abu-abu ini. Bakatnya tidak lebih baik dari murid-murid ini. Sama seperti murid-murid ini, dia berharap suatu hari nanti akan dipilih oleh suatu sekte dan tetap tinggal di akademi. Namun, dia akhirnya menjadi pelayan seumur hidupnya. Ketika dia tua, dia menjadi kepala para pelayan. Dengan kata lain, dia hanyalah pengurus akademi. Ya, tuan muda. Dia konsun berkata dengan hormat. Sangat umum bagi orang-orang seperti mereka dipandang rendah oleh guru abadi. Namun, apa yang dapat mereka lakukan meskipun mereka tidak yakin. Demi mimpi ilusi budidaya abadi, dia menyanyiakan seluruh hidupnya dan menjadi pelayan bagi dewa sejati itu. Alasan mengapa mereka dapat menanggung kehidupan seperti ini adalah karena status mereka di antara manusia sangat tinggi. Jika mereka meninggalkan akademi, mereka bukan apa-apa. Jika itu masalahnya, maka baiklah. Buat dia mengakui bahwa dia tidak berguna dan aku akan melepaskannya. Siaohu menunjuk ke arah Muyu dan berkata, Dalam mimpimu, mata Muyu menyipit. Itu tidak terlalu bagus. Dia hanya pendatang baru. Untuk saat ini, dia tidak perlu mendengarkan perintah siapapun. Sebelum dia mencapai usia 16 tahun, dia tidak perlu melayani master abadi manapun. Ini juga sebuah aturan. Dia konsun dengan cepat berkata, Ada aturan seperti itu. Maka Anda harus berusia minimal 16 tahun. Maukah kamu mendengarkan perintahku? Mata harimau itu berputar-putar saat dia bertanya. Dia konsun dengan hormat berkata, Tuan muda, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Buat dia mengatakan bahwa dia tidak berguna. Siaohu berkata dengan agresif. Dia konsun melirik Muyu dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukan itu. Sebelum mereka mencapai usia 16 tahun, mereka bukanlah orang yang tidak berguna. Dia konsun sebenarnya melindungi Muyu dan murid lainnya. Hal ini membuat banyak murid abu-abu merasa sedikit lega. Setidaknya dia konsun adalah orang baik. Meskipun dia sedikit budak, dia tahu benar dan salah. Muyu juga memandang dia konsun dengan penuh rasa terima kasih. Faktanya, dia konsun tidak perlu melindungi mereka. Bagaimanapun, banyak murid abu-abu ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib dengan budidaya abadi. Mereka berada di dasar dunia kultivasi. Namun, dia konsun memiliki peraturannya sendiri. Dia bertanggung jawab atas murid-murid ini. Jika dia membiarkan mereka dipermalukan, siapa yang mau terus tinggal di sini? Huff, dasar orang tua yang bau. Maka setidaknya Anda bisa menyebut diri Anda tidak berguna atas namanya. Siawh melihat senyuman orang-orang di sekitarnya. Dia bangga dengan bakatnya yang luar biasa dan selalu merasa sedikit sombong. Dia merasa bahwa dia tidak bisa memerintahkan murid-murid abu-abu ini untuk melakukan sesuatu. Tidak peduli apa, dia tetaplah putra surga yang bangga. Tidak masuk akal baginya untuk kehilangan muka di sini. Bahkan seorang pelayan pun berani untuk tidak mendengarkannya. Oleh karena itu, dia melampiaskan kemarahannya pada dia konsun. Wajah dia konsun memerah, tapi dia tidak punya pilihan. Dunia kultivasi juga memiliki aturannya sendiri. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, Saya. Dia konsun, jangan katakan itu. Siawh, apa hakmu menyebut orang lain tidak berguna? Setiap orang memiliki kualifikasi untuk berkultivasi. Kami bahkan belum mulai berkultivasi, dan ekormu sudah bergoyang ke langit. Apa yang harus kamu banggakan? Empat tahun kemudian, siapa yang tahu siapa yang lebih baik dari siapa? Muyu berjalan mendekat dan menyela kata-kata di akun sun. Dia berkata dengan marah. Muyu jarang marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tidak tahu malu. Kamu berani memprovokasiku. Siawh juga marah saat melihat orang-orang di sekitarnya menertawakannya. Dia tidak sabar untuk menghajar Muyu hingga jatuh. Namun, dia merasa bahwa dia sekarang adalah seorang guru abadi dan harus bertindak seperti itu. Terlalu jelek untuk dilawan oleh anak-anak. Oleh karena itu, dia menahan diri. Menurutku teman kecil ini benar. Anak kecil, kamu bahkan belum mulai berkultivasi. Jangan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Pada saat ini, suara ramah menguasai semua orang. Seorang lelaki tua berjanggut putih berpakaian preman perlahan berjalan mendekat dan menatap Muyu dengan penuh minat. Muyu menyadari bahwa lelaki tua ini adalah lelaki tua yang sama yang berjalan mondar-mandir di samping batu abu-abu. Kamu pelayan yang mana? Siawh bertanya dengan marah. Siawh, diamlah. Saat ini, Bai Liang muncul di waktu yang tepat. Dia berjalan mendekat dan dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua berjanggut putih itu. Master Sekte Feng, mohon maafkan dia. Anak ini berbicara tanpa berpikir dan tidak tahu etika. Saya secara alami akan memberinya pelajaran ketika kita kembali. Saya minta maaf atas namanya. Sekte Master Feng. Master Sekte mana? Muyu bergumam dalam hatinya. Jadi ini adalah Sekte Master. Jarang sekali seorang Master Sekte berbicara mewakili murid abu-abu yang belum pernah dia temui. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan banyak orang. Tidak apa-apa. Keponakan Bai terlalu sopan. Yang Anda andalkan sekarang adalah bakat Anda. Di masa depan, Anda harus mengandalkan temperamen Anda. Orang tua itu tersenyum dan pergi dengan tangan di belakang punggung. Ketika dia melewati Muyu, dia bahkan mengedipkan mata pada Muyu dengan ramah, menyebabkan Muyu menjadi bingung. Saat kita kembali, kita harus mulai belajar tata kerama dan sopan santun. Sebagai murid sekolah King Song, kamu tidak boleh terlalu sombong, kata Bai Liang pada Xiao Hu sebelum berangkat bersama Xiao Hu. Bukankah itu Master Sekte Feng dari Sekte Debu Jatuh? Ya, saya mendengar bahwa ini adalah Sekte biasa-biasa saja. Orang-orang memandang rendah mereka. Jangan, meskipun mereka tidak memiliki banyak orang di Sekte mereka, budidaya Master Sekte bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan saya diskusikan. Omong-omong, mereka tidak merekrut murid baru tahun ini, kan? Kapan mereka merekrut murid baru? Itu benar. 12. Diakonsun membawa kelompok murid yang tidak diinginkan ini kembali ke halaman dan mengatur kamar untuk mereka. Melihat sekelompok wajah yang belum dewasa ini, Diakonsun menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin mereka akan menjadi dia di masa depan, dan mungkin beberapa dari mereka akan memilih untuk pergi. Tapi bagaimanapun juga, mereka tetaplah anak-anak, dan dia harus melindungi mereka. Jika seseorang dirusak sejak muda, maka hidupnya pun akan hancur. Aku akan memberimu waktu 4 tahun. Setelah 4 tahun, kamu bisa meninggalkan akademi dan menjalani kehidupan fana lagi, atau menjadi anggota akademi dan menunggu untuk dipilih oleh Sekte tertentu. Kamu harus menghargai kesempatan ini. Diakonsun menyentuh kepala salah satu anak dan mendesah dalam hatinya. Diakonsenior, apakah ada orang yang dipilih oleh suatu Sekte sebelumnya? Muyu bertanya. Diakonsun masih memiliki kesan terhadap Muyu. Dia menganggup dan berkata, ya, dan jumlahnya cukup banyak. Banyak orang telah menjadi anggota suatu Sekte karena kerja keras mereka. Terlebih lagi, mungkin belum tentu 4 tahun kemudian. Mungkin bertahun-tahun kemudian. Selama Anda cukup beruntung, Anda mungkin diterima sebagai pengikut oleh sesepuh Sekte jika Anda berkinerja baik. Jangan meremehkan status seorang pengikut. Seorang pengikut sesepuh suatu Sekte memiliki status yang sama dengan murid biasa. Selain itu, Anda dapat mempelajari banyak teknik abadi yang kuat. Banyak orang tergerak. Meskipun mereka tidak dipilih oleh suatu Sekte, mereka masih memiliki peluang di masa depan. Selama masih ada kesempatan, mereka harus menghargainya. Ekspresi tegas muncul di wajah kelompok anak-anak lugu ini. Semua orang berharap bisa bekerja keras untuk menjadi anggota Sekte. Semua orang memiliki harapan di wajah mereka, kecuali Muyu, yang tidak terdorong oleh kata-kata ini. Jika sangat mudah untuk dipilih oleh seorang tetua Sekte, lalu mengapa masih ada begitu banyak murid abu-abu di Akademi? Diakon Sun berbalik dan pergi. Muyu masih memiliki beberapa hal yang tidak dia mengerti, jadi dia mengikuti Diakon Sun dan memanggil. Nak, ada apa? Diakon Sun adalah orang yang sangat sabar. Jika bukan karena ini, dia tidak akan menjadi Diakon Akademi. Muyu ragu-ragu sejenak dan bertanya, Senior, Tuan Abadi memerintahkanmu untuk pergi. Mengapa kamu tidak pergi? Diakon Sun melihat bahwa Muyu Sopan, dan selain apa yang baru saja terjadi, dia mengagumi anak ini. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, Pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Berapa banyak orang yang berharap menjadi seorang kultifator sepanjang hidupnya? Banyak orang yang tidak menyerah dan percaya bahwa mereka akan berhasil suatu hari nanti. Namun, berapa banyak orang yang menyanyiakan seluruh hidupnya tanpa mencapai apapun? Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menurunkan harga dirinya. Saat itu, saya juga datang ke sekolah ini bersama penganut Tao King Song. Ia dipilih oleh sebuah sekte besar, dan pada akhirnya, ia mendirikan sekte sendiri dan menjadi penguasa suatu wilayah. Namun, saya harus membungkuk dan mengikis di depan muridnya. Siapa yang bersedia melakukan itu? Namun, Akademi memiliki peraturannya sendiri. Jika kamu memilih untuk tinggal setelah empat tahun, kamu akan menjadi pelayan Akademi selama sisa hidupmu. Anda harus melayani para penggarap sekte tersebut selama sisa hidup Anda. Hanya ada dua cara untuk pergi. Salah satunya harus dibawa pergi oleh sesepuh sekte tertentu. Yang lainnya adalah mati. Dia konsun merasa sedih. Jelas sekali, dia memilih untuk tetap tinggal karena dia berharap suatu hari nanti dia akan dipilih oleh seorang tetua dari sekte tertentu. Namun, dia tetap menjadi pelayan meski rambutnya sudah putih. Siapa yang bisa menjelaskan kesulitan selama periode ini? Muyu terkejut. Ternyata dia konsun seumuran dengan penganut Tao King Song yang legendaris. Namun, pada saat ini, penganut Tao King Song telah menjadi makhluk abadi yang dihormati oleh semua orang di dunia budidaya, sedangkan dia konsun hanyalah seorang pelayan yang diperintah. Muyu tidak menyangka peraturan Akademi begitu kejam. Jika dia masih tidak dipilih oleh suatu sekte setelah empat tahun, apakah dia akan pergi atau tetap tinggal? Mengingat karakter Muyu, dia pasti akan pergi. Dia tidak akan memilih menjadi pelayan hanya karena ide ilusi. Ada banyak cara untuk sukses. Mengapa dia memilih jalan ini? Muyu berpikir begitu, tetapi banyak orang tidak berdamai. Entah itu penjaga muda di pintu masuk Akademi, guru abadi parubaya yang menjaga ketertiban, atau lelaki tua berambut putih di depannya, mereka tidak berdamai karena tidak bernasib sama dengan kultivasi. Mereka bekerja keras untuk melayani para penggarap tinggi dan perkasa itu, berharap suatu hari nanti mereka bisa mengubah nasib mereka. Namun, kehidupan dia konsun adalah contoh yang menyedihkan. Sekte mana yang mau menyukai seseorang dengan bakat rendahan? Nak, menurutku kamu memiliki temperamen yang baik, jadi aku menyarankan kamu untuk pergi jika tidak ada kemungkinan untuk berkultivasi setelah empat tahun. Tidak peduli siapa orangnya, saya akan membuju mereka untuk pergi. Namun, selama bertahun-tahun, Akademi tidak pernah kekurangan tenaga. Banyak orang yang keras kepala tinggal di sini. Sayang, saya sama keras kepala di masa lalu. Pada akhirnya, aku direduksi menjadi pelayan seumur hidupku. Kenapa mengganggu? Dia konsun menyentuh kepala Muyu dengan ekspresi sedih. Ada air mata di matanya. Entah kenapa, kata-kata Muyu hari ini mengingatkannya pada banyak hal di masa lalu. Mungkin tidak ada yang pernah bertanya mengapa dia tidak pergi. Di mata banyak manusia, dia konsun adalah anggota dari guru abadi yang tinggi dan perkasa. Namun, mereka tidak tahu bahwa dia konsun sebenarnya adalah eksistensi terendah di dunia budidaya. Senior, jika saya bisa menjadi anggota dunia budidaya di masa depan, saya pasti akan kembali untuk membawa Anda pergi. Muyu berkata dengan sungguh-sungguh. Hari ini, dia konsun memilih untuk melindungi mereka meskipun dia tahu bahwa dia akan menyinggung seorang jenius di dunia budidaya di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa dia konsun adalah seorang lelaki tua baik hati yang terpaksa menjadi pelayan di sini karena dia tidak punya pilihan lain. Seringkali orang harus membayar harga atas pilihan mereka di masa lalu. Jika hari seperti itu benar-benar tiba, jika aku benar-benar bisa meninggalkan tempat ini, maka aku akan bersedia menjadi pelayanmu. Diperintah olehmu sendiri lebih baik daripada diperintah oleh begitu banyak orang. Dia konsun berkata sambil tersenyum. Meskipun statusnya di sini rendah, dia bertanggung jawab atas semua pelayan di akademi. Namun, dia tidak meremehkan salah satu pelayannya. Ada beberapa hal yang hanya diketahui seseorang ketika dia sudah dewasa. Ketika dia masih muda, dia dengan keras kepala ingin bertahan. Sekarang, tidak ada momen di mana dia tidak ingin meninggalkan tempat ini. Muyu masih muda, tapi dia konsun memahami prinsip-prinsip ini. Jika Muyu benar-benar bisa membuat namanya terkenal di masa depan, maka akan lebih baik jika menjalin hubungan baik dengannya sekarang. Muyu juga tersenyum dan berkata, Senior, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan itu padamu. Kembalilah dan istirahatlah. Apapun yang terjadi di masa depan, Anda hanya perlu bekerja keras mulai besok dan seterusnya. Dia konsun menghela nafas. Terkadang, hanya perkataan anak-anak yang bisa menghibur orang. Semakin tua seseorang, kata-katanya akan semakin tidak menyenangkan. Dia konsun tidak pernah memaksakan apapun. Dia hanya ingin menyemangati Muyu. Faktanya, apa yang dia tidak katakan pada Muyu adalah bahwa kurang dari sepersepuluh murid berstatus abu-abu ini dapat melarikan diri dari nasib mereka. Meskipun Muyu mungkin memiliki temperamen yang rajin, bakat juga sangat penting dalam hal kultivasi. Dia konsun tidak terlalu memikirkan Muyu. Dia konsun tidak terlalu memikirkan Muyu hanya karena bakat Muyu yang dangkal. Namun, Muyu masih sangat penasaran dengan bakat aslinya. Oleh karena itu, setelah semua orang tertidur, sesosok tubuh kurus dan lemah menyelinap keluar dan berjingkat ke arah tertentu. 13. Larut malam, bulan cerah tergantung sendirian di langit. Lingkungan sekitar sepi, dan hanya kicau jangkrik yang sesekali memecah kesunyian. Muyu melihat sekeliling. Banyak guru abadi akan bermalam di sini dan pergi ke esokan harinya. Sekarang sudah sangat larut, dan banyak guru abadi pasti sudah tidur. Ada beberapa ruangan yang masih menyala, dan dia harus berhati-hati agar tidak ditemukan oleh Tuan Abadi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengambil jalan jauh. Baginya, selama masih ada pohon, tidak sulit memanjat tembok. Ada suara-suara samar di depannya. Muyu menghindar dan bersembunyi di pohon. Dia melihat dua pemuda berjalan dari jauh. Mereka tidak diragukan lagi adalah murid abu-abu di sekolah tersebut. Sudah larut malam, dan mereka masih ingin kita melayani mereka. Sialan, salah satu pemuda mengeluh. Mau bagaimana lagi? Tetua sekolah Jiuhua mempunyai status yang tinggi. Kita harus melayaninya dengan baik. Kalau dia senang dan menerima kita sebagai pengikutnya, itu lumayan, kata pemuda lainnya penuh harap. Tetua itu memiliki temperamen yang aneh. Kemarin, seorang kakak laki-laki secara tidak sengaja menumpahkan tepadanya dan dikirim terbang karena tamparan. Kudengar bahwa kakak laki-laki itu tidak memiliki peluang untuk menjadi abadi sekarang. Dan tiannya rusak, dan dia hanya bisa menjadi murid abu-abu selama sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, orang yang berbicara tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dikatakan bahwa berada di perusahaan raja seperti berada di perusahaan harimau. Bagi murid-murid di dunia kultifasi terbawah seperti mereka, jika mereka tidak berhati-hati, nyawa mereka akan dalam bahaya. Terlalu sulit bagi murid abu-abu untuk naik ke dunia kultifasi. Jangan mengeluh. Sebagian besar tetua memiliki temperamen yang aneh. Kita hanya perlu memastikan semuanya baik-baik saja. Kakak senior itu tidak bisa menyalahkan siapapun karena tidak melakukan pekerjaannya saat melayani yang lebih tua. Pemuda lainnya masih memiliki harapan. Dia tidak merasa kasihan pada kakak laki-lakinya yang sedang dalam kesulitan. Sebaliknya, wajar jika orang tersebut dipukuli karena tidak melayani orang yang lebih tua dengan baik. Ketika kedua orang itu perlahan menjauh, Muyu melompat turun dari pohon. Dia melihat ke belakang kedua orang itu dengan perasaan campur aduk. Murid abu-abu berada di dasar dunia kultifasi. Mereka biasa dihina atau dipukuli. Mereka bahkan tidak memiliki pemikiran untuk melawan. Namun, setelah dipikir-pikir, mereka tidak dapat menolak meskipun mereka menginginkannya. Guru abadi memiliki kemampuan yang luar biasa, jadi bagaimana murid abu-abu bisa menolak? Jika dia menyinggung seorang penatua, bahkan jika dia dibunuh, tidak ada yang akan peduli. Kedua murid abu-abu itu tampak berusia lebih dari 16 tahun. Jelas sekali bahwa mereka memilih untuk tetap tinggal, berharap menemukan kesempatan untuk menarik perhatian seorang tetua sekte dan bergabung dengan sebuah sekte. Dedikasi mereka pada kultifasi membuat mereka diam-diam menerima perintah dari tuan abadi yang tinggi dan perkasa itu. Untuk kesempatan ilusi itu, mereka mungkin akan terjebak di sekolah selama sisa hidup mereka. Namun, mereka sepertinya tidak mau menyerah, sehingga mereka menjalani kehidupan yang penuh ketakutan dan gentar setiap hari. Muyu mengepalkan tangannya. Dia tidak ingin menjadi murid abu-abu. Dia tidak mau membungkuk dan mengikis selama sisa hidupnya. Dia harus menemukan cara untuk meninggalkan akademi. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk berubah sejauh ini. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa lebih baik adalah menguji ulang warna bakatnya. Terlepas dari apakah dia menyadarinya atau tidak, dia setidaknya harus membuktikan bahwa bakatnya tidak kalah dengan orang lain. Tidak ada seorangpun yang bertugas di akademi pada malam hari karena tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Hanya tuan abadi dengan kemampuan luar biasa yang akan menerobos masuk ke sini kecuali mereka lelah hidup. Muyu berbelok di sudut halaman. Mengandalkan ingatannya pada hari itu, dia menemukan tempat untuk menguji batu itu. Ada pintu besi di depannya yang dikunci. Namun, ada pohon kecil di samping tembok. Muyu menyatu dengan pohon dan memanjat dinding batu dengan sangat mudah. Dia berdiri di atas dinding batu dan samar-samar bisa melihat batu yang menguji bakatnya di siang hari tergeletak tak jauh dari situ. Muyu takut ketinggian. Dia tidak berani melompat ke bawah. Dia hanya bisa meraih bagian atas tembok dengan tangannya dan perlahan-lahan menjulurkan tubuhnya ke bawah. Kemudian, tangannya mengendur dan dia terjatuh, mendarat dengan keras di tanah. Muyu bangkit dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia bersembunyi di balik bayang-bayang dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa, dia berjingkat menuju batu itu. Di bawah sinar bulan, batu abu-abu jelek itu menunjukkan lingkaran cahaya yang aneh, yang membuatnya tampak sedikit aneh. Itu hanya diperhatikan setahun sekali. Setelah satu tahun, itu akan menjadi batu biasa yang tertiup angin dan hujan. Hanya murid abu-abu yang sesekali datang untuk membersihkannya. Muyu merasa harta karun seperti itu harus disimpan. Bagaimanapun, ini adalah harta karun yang digunakan untuk memilih bakat para murid. Tidak baik jika rusak. Namun, batu ini sangat besar. Ukurannya dua kali lipat dari Muyu. Akan merepotkan untuk memindahkannya. Padahal, batu ini dibutuhkan untuk menyerap energi spiritual dan esensi langit dan bumi. Di bawah baptisan matahari dan bulan, spiritualitasnya dapat dipertahankan. Ini juga alasan mengapa orang-orang di akademi tidak menyimpannya. Muyu tidak memahami situasi dunia kultivasi. Dia dibesarkan di sebuah desa. Bagaimana dia mengetahui hal-hal ini? Muyu memandangi batu itu. Batu ini menentukan identitas dan nasibnya pada siang hari. Jika dia tidak memiliki keraguan di siang hari, itu seharusnya mengevaluasi dia ke tingkat bakat yang lebih tinggi, bukan? Jika dia dinilai biru atau hijau oleh batu, maka nasibnya akan berbeda. Mungkin dia juga akan masuk sekte yang baik dan tidak jatuh ke titik di mana tidak ada yang menginginkannya. Tapi apa gunanya mengujinya? Muyu tiba-tiba ragu-ragu. Lalu bagaimana jika bakatnya berwarna biru? Tidak ada seorang pun di sini yang melihat atau mengetahui. Sekalipun batu itu bersinar terang selama pengujian, itu tidak ada gunanya. Karena tidak ada yang bisa membuktikannya, tidak ada yang secara khusus datang untuk melihat hasil penilaian bakatnya. Jika dia berlari ke orang lain dan mengatakan bahwa bakat aslinya tidak abu-abu, tidak ada yang akan mempercayainya. Mereka hanya akan memperlakukannya sebagai lelucon. Ketika dia diuji di desa, guru abadi tidak terlalu memperhatikannya. Bakatnya pasti biasa saja. Mengapa dia harus mempermalukan dirinya sendiri? Namun, karena dia menyerah di tengah hari, batu itu tidak menunjukkan warna yang seharusnya. Ini membuat Muyu sangat tidak senang. Terkadang keadaannya seperti ini, sesuatu bisa dilakukan dengan lebih baik, tetapi karena suatu kecelakaan, hal itu menjadi kacau. Dia tidak menggunakan kemampuannya yang sebenarnya dan dicap sebagai tidak layak menyandang nama itu. Ini adalah hal yang sangat tidak nyaman. Bahkan jika bakatnya tidak cukup untuk menarik perhatian master abadi, setidaknya harus ada reaksi merah atau oranya. Dia hanya ingin memahami segalanya. Dia tidak ingin menjadi murid abu-abu dan diinjak-injak seumur hidupnya. Dia menenangkan dirinya dan kemudian perlahan meletakkan tangannya di atas batu abu-abu. Dia memikirkannya, tidak peduli apa warnanya, asalkan lebih baik dari abu-abu, setidaknya dia punya ide di hatinya dan tidak akan kehilangan harapan untuk masa depan. Saat tangannya menyentuh batu itu, rasanya tidak dingin. Sebaliknya, suhunya lemah. Arus hangat yang familiar itu datang dari batu itu lagi dan mengalir melalui seluruh meridian di tubuhnya. Tubuhnya diambil lagi darinya, tetapi pada saat yang sama, panca inderanya menjadi sangat tajam. Ia melihat rumput yang tertidur tiba-tiba mengibaskan embun di daunnya. Cabang dan daunnya bergoyang dan akarnya terus tumbuh. Muyu juga memperhatikan bahwa kuncup yang seharusnya mekar keesokan paginya bergetar saat ini. Mereka mulai menggoyangkan kelopaknya seolah-olah merespons Muyu dan mulai mekar. Perasaan ini tidak asing lagi bagi Muyu. Dia sebelumnya telah menemukan bahwa dia bisa mengendalikan laju pertumbuhan tanaman, tapi dia tidak berani membuatnya terlalu jelas. Ini karena Yumon juga bisa mengendalikan pohon. Dia takut orang lain akan menyadari ada yang tidak beres, jadi dia tidak berani membiarkan tanamannya tumbuh terlalu mencolok. Saat ini, tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Bunga dan tanaman juga bergerak bebas di bawah pengaruhnya. Cabang dan daunnya terus bermunculan dan mulai tumbuh di luar musimnya. Muyu tidak bisa menghentikan semua ini. Perasaan menyenangkan datang dari tanaman di sekitarnya. Benih yang terkubur di dalam tanah kembali muncul dengan gembira. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan mengebor keluar dari tanah untuk merasakan kejernihan dunia. Muyu sangat menyukai perasaan ini. Rasanya seperti angin musim semi bertiup dan bumi kembali ke musim semi. Segalanya menjadi hidup dan energi, dan semangatnya tidak bisa tidak menjadi segar kembali. Dia merasakan ada aliran udara tertentu yang mengalir melalui meridiannya. Aliran udara ini sangat aneh. Dia belum pernah menemukan aliran udara ini di tubuhnya sebelumnya. Setelah arus hangat masuk ke dalam tubuhnya, aliran udara ini muncul entah dari mana dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu penuh vitalitas dan kemudian tertarik oleh batu abu-abu. Itu mengalir tanpa henti dan tanpa henti ke dalam batu abu-abu. Setelah beberapa saat, arus hangat dari batu abu-abu itu berangsur-angsur-surut. Tampaknya ia telah menyelesaikan misinya dan kembali ke pelukan batu itu. Bunga dan tanaman di sekitarnya berhenti tumbuh. Semuanya kembali normal. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, tanaman berdesir dan bergoyang, bergema diiringi kicauan jangkrik. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan bunga dan tanaman yang penuh vitalitas. Setiap tanaman sudah melewati lutut, dan bahkan ada aroma bunganya. Itu berdesir ditiup angin malam dan menyegarkan pikiran. Perasaan menyegarkan menyelimuti lingkungan sekitar. Muyu merasa segar, seolah dia telah dilahirkan kembali. Apa warnanya? Muyu menutup matanya erat-erat. Dia tidak berani membukanya dengan segera. Dia tahu bahwa pada saat ini, batu itu seharusnya menunjukkan warna. Dia punya firasat bahwa kali ini pasti tidak akan berwarna abu-abu. Apakah warnanya merah atau kuning? Muyu sedikit gugup. Ia bahkan tidak berani membayangkan warna di atas kuning. Dia merasa jika dia memiliki warna kuning, itu akan menjadi hal yang baik. 14. Abu-abu, masih abu-abu. Muyu merasa seolah-olah seember air telah dituangkan ke atasnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Abu-abu, bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia selalu berpikir bahwa bakat bawaannya tidak sesederhana abu-abu. Paling tidak, warnanya harus merah. Bagaimanapun, ada sesuatu di tubuhnya yang terus mengalir menuju batu itu. Perasaan itu begitu kentara, jadi bagaimana bisa hanya berwarna abu-abu? Namun, batu itu tidak berubah dalam waktu lama. Bahkan jika Muyu ingin melihatnya, itu tidak ada gunanya. Batu itu masih berwarna abu-abu dan terlihat sangat biasa. Itu memancarkan lingkaran cahaya di bawah sinar bulan seolah-olah itu mengejek ketidaktahuan Muyu dan hanya akan puas setelah dipukul lagi. Apakah bakatnya masih belum cukup bagus? Muyu meletakkan tangannya dan berjalan ke tangga dengan sedikit frustrasi. Dia duduk dengan punggung menghadap batu. Dia membenamkan kepalanya di lekukan lengannya. Dia tidak menangis, tapi dia merasa sangat sedih. Suara kepala desa yang sederhana dan jujur serta tatapan mata yang bersemangat bergema di benaknya. Dia memikirkan si jenius Xiaohu, yang merupakan bulan yang dikelilingi bintang, dan penampilannya yang agresif di depan semua orang di siang hari. Dia memikirkan pentingnya bakat di dunia budidaya dan diakonsun, yang telah diperintah seperti pelayan sepanjang hidupnya. Dia sangat tidak mau menerima hal ini. Mengapa warnanya abu-abu? Apakah dia benar-benar tidak cocok untuk berkultivasi? Muyu menghela nafas. Awalnya dia tidak suka berkultivasi. Jika kepala desa tidak begitu ingin membiarkannya menjadi makhluk abadi yang dikagumi ribuan orang, dia tidak akan datang ke sekolah. Namun, setelah dia datang, kepala desa diejek oleh orang-orang dari desa lain, dan Xiaohu mempersulitnya. Dia tiba-tiba merasa tidak yakin. Kenapa orang lain bisa tapi dia tidak? Jika dia kembali ke desa sekarang, dia takut semua orang akan menudingnya. Ketika penduduk desa mengetahui bahwa dia akan menjadi abadi, mereka datang untuk mengirimnya pergi dengan sangat antusias. Jika dia kembali seperti ini, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Dia akhirnya mengerti mengapa murid abu-abu di sekolah itu memilih untuk tetap tinggal. Mereka datang ke sekolah dengan penuh kegembiraan dan akan menjadi abadi di bawah ekspektasi keluarga mereka. Namun, mereka diberitahu bahwa mereka hanya bisa menjadi murid abu-abu atau langsung pulang. Apa yang akan mereka pilih? Pulang dan diejek oleh penduduk desa. Mereka memilih untuk tinggal. Pada saat ini, suasana hati Muyu sama dengan mereka yang tidak terpilih. Dia sangat tertekan. Mengapa membiarkan batu menentukan nasibmu? Suara Ramah tiba-tiba terdengar di telinga Muyu, mengejutkan Muyu. Dia melompat secara refleks dan terkejut melihat orang yang tiba-tiba muncul di sebelahnya. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih. Dia berpakaian sederhana, dan ada tambalan di pakaiannya. Orang ini sebenarnya adalah master sekte dari sekte debu jatuh yang telah berbicara mewakili Muyu sepanjang hari. Pada saat ini, dia sedang duduk di tangga tempat Muyu duduk. Mata bijaknya berkedip Ramah pada Muyu saat dia menatap Muyu dengan senyuman di wajahnya. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Muyu merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Baru saja, dia tidak menyadari bagaimana pihak lain datang. Orang tua ini sepertinya muncul begitu saja. Dia tidak mengeluarkan suara apapun dan diam-diam muncul di samping Muyu, membuatnya lengah. Tuan Feng duduk di tangga dan menatap Muyu dengan penuh minat. Dia berkata sambil tersenyum, dia berjalan mendekat. Berjalan mendekat, Muyu tidak mendengar langkah kaki apapun. Aku-aku pergi dulu. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh lagi. Muyu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Secara logika, dia seharusnya tidur dengan patuh di tempat tidur sekarang dan tidak berkeliaran di malam hari. Pihak lain adalah guru abadi sementara dia adalah murid abu-abu. Jika dia membuat marah pihak lain, dia mungkin akan berakhir seperti kakak laki-lakinya yang terluka itu. Tidak ada yang akan mengasihani dia jika dia lumpuh. Anda berjalan melewati halaman seorang penggarap di tengah malam. Anda harus tahu bahwa bagi para penggarap, meskipun mereka tidak keluar dari kamarnya, mereka masih dapat mengetahui bahwa seseorang sedang berjingkat-jingkat melewatinya. Bukan hal yang baik untuk berkeliaran di malam hari. Apakah kamu tidak akan menjelaskan alasannya? Tuan Feng sama sekali tidak bersikap seperti Master Sekte. Sebaliknya, dia seperti orang tua santai yang khusus datang untuk berbicara dengan Muyu untuk menghilangkan kebosanannya. Muyu tidak menyangka seseorang akan tetap mencari tahu tentangnya meski sudah sangat berhati-hati. Hal ini membuatnya merasa sedikit takut. Orang tua ini seharusnya tidak melihatnya menyatu dengan pepohonan, bukan? Jika dia melakukannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Muyu buru-buru berkata, Maaf, maaf. Aku tidak tahu kalau aku akan mengganggumu. Bukan hanya aku saja yang diganggu. Namun, aku membantumu menyembunyikannya. Rekan tahu lainnya mungkin salah mengira Anda adalah saya, jadi mereka tidak memperhatikan Anda. Kata-kata Tuan Feng menyebabkan Muyu sangat terkejut. Jadi dia sudah ditemukan oleh orang lain ketika dia menyelinap keluar di malam hari. Dia mengira dia melakukannya dengan sangat sembunyi-sembunyi. Metode keabadian sangat luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dia bayangkan. Dia masih terlalu muda. Jadi begitu, aku ceroboh. Terima kasih, senior. Muyu tidak tahu mengapa pihak lain ingin membantunya. Dia hanyalah murid abu-abu. Tidak ada yang peduli dengan kehidupan dan kematian murid abu-abu. Hanya lelaki tua ini yang tampak berbeda. Dia telah membantunya sekali di siang hari, dan sekali lagi di malam hari. Apakah keberuntungannya terlalu bagus? Sinar bulan malam ini lumayan. Tuan Feng tidak keberatan. Dia hanya menatap langit malam seolah sedang mengagumi terangnya bulan. Muyu tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di sana, mengagumi langit malam dengan guru abadi yang tinggi dan perkasa di dekat batu di tengah malam. Ini membuat Muyu merasa agak tidak nyaman. Apakah menurutmu batu bisa menentukan masa depanmu? Tuan Feng bertanya setelah sekian lama. Muyu menggelengkan kepalanya. Ku rasa tidak. Hanya saja penilaian batu itu membuatku sedikit enggan. Oh, lalu apa yang bisa membuatmu rela? Tuan Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu terdiam. Dia masih muda dan tidak tahu jalan apa yang akan diambilnya di masa depan. Dia hanya tahu bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk bercocok tanam dan tidak mengecewakan harapan kepala desa. Namun, harapan terakhirnya telah hancur. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Dia bukan seorang kultifator dan dia tidak akan pernah bisa mengejar Xiaohu. Aku tidak tahu. Setelah sekian lama, Muyu akhirnya berbicara. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat dirinya bersedia. Melampaui Xiaohu, Muyu memikirkan penampilan Xiaohu yang sombong di siang hari dan bagaimana semua orang memandang Xiaohu dengan penuh harap. Apa yang bisa dia lakukan untuk melampaui orang yang menghinanya? Xiaohu telah diterima sebagai murid oleh sekolah King Song. Masa depannya cerah, tapi bakatnya hanya berwarna abu-abu jelek. Masa depannya suram, jadi bagaimana dia bisa melampauinya? Manusia menyebut kami guru abadi, tetapi hanya kami yang tahu bahwa tidak ada seorang pun yang layak menyandang gelar guru abadi. Paling-paling, kami hanyalah kultifator. Di dunia kultifasi, tidak ada yang pernah menyebut kami guru abadi. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat seorang guru abadi. Lingkungan budidaya bukanlah hal yang terpenting. Yang penting adalah apa yang Anda inginkan. Anda ingin menjadi orang seperti apa, Anda harus memperjuangkannya sendiri. Jangan bergantung pada batu untuk memutuskan, kata Tuan Feng perlahan. Tapi tanpa bakat, sepertinya kamu tidak bisa masuk sekte manapun. Muyu berkata dengan lembut. Dia ingin memperjuangkannya, tapi dia benar-benar buta dalam hal ini. Dia tidak tahu bagaimana cara memperjuangkannya. Jika dia tidak masuk sekte dan menjadi murid pelayan di sini, diperintah oleh penggarap lainnya, kapan dia bisa menjadi guru abadi. Tidak masalah apakah bakat Anda abu-abu atau hijau. Kultifasi mengandalkan keberuntungan dan kerja keras. Bakat hanya memberi Anda jalan pintas. Mereka yang tidak berbakat hanya akan mengambil beberapa putaran lagi. Kultifasi adalah jalan yang berliku. Jika Anda bahkan tidak memiliki tekat dan ketekunan untuk mengambil jalan memutar, lalu bagaimana Anda bisa berbicara tentang kultifasi? Tuan Feng mematahkan sekuntum bunga dari celah batu dan memainkannya di tangannya. Bunga ini seharusnya tidak muncul di sini. Masa berbunga masih awal, hanya saja Muyu secara tidak sengaja membiarkannya muncul lebih awal. Jalur budidayanya berkelok-kelok. Yang terpenting adalah mengandalkan tekat dan ketekunan sendiri. Muyu merenungkan kata-kata lelaki tua itu, tapi hatinya menjadi semakin jernih. Seolah seberkas sinar matahari telah menyapu kabut di hatinya. Tidak ada yang mudah untuk dicapai. Banyak hal yang harus melalui banyak cobaan dan kesengsaraan untuk berhasil. Jika dia menyerah tanpa berusaha, lalu bagaimana dia bisa mengejar kesuksesan? Muyu perlahan menganggup dan dengan hormat membungkuk, Terima kasih, senior. Junior ini telah belajar. Muyu berdiri. Dia tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia benar-benar ingin mengejar takdir abadi itu, maka takdirnya tidak bisa dikendalikan oleh batu ini. Dia bisa memulai sebagai murid abu-abu. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Dia hanya tidak menyukai penampilan macan kecil yang sombong. Dia ingin mengalahkan macan kecil dan membuktikan bahwa desanya bukanlah desa tanpa masa depan. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya setelah beberapa saat, Senior, saya ingin tahu apakah Anda dapat menerima saya. Tuan Feng memandang Muyu dan berkata sambil tersenyum, Sekte saya. Itu berada di urutan terbawah dari 20 sekte. Banyak orang yang tidak bersedia datang. Apalagi saya pada dasarnya tidak merekrut murid dari sekolah. Lalu bagaimana aku bisa masuk sekte senior? Muyu dengan tulus bertanya. Mengapa kamu menginginkan sekte yang miskin dan menurun? Sekte Master Feng balik bertanya. Bukankah itu yang dikatakan senior? Lingkungan budidaya bukanlah hal yang paling penting, jadi terlepas dari apakah itu sekte peringkat pertama atau terakhir, tidak masalah selama seseorang bisa berkultivasi. Kata Muyu. Guru Feng tertawa, Anda menggunakan kata-kata saya untuk menghentikan saya. Kalau begitu, tidak bisakah Anda tetap bersekolah untuk berkultivasi? Tetapi jika saya memiliki seseorang seperti senior yang membimbing saya, mungkin jalan saya akan lebih mudah. Muyu dengan tulus ingin berlutut, tetapi dia menyadari bahwa ada perlawanan tak terlihat yang mencegahnya untuk berlutut. Dia agak bingung, tidak mengerti mengapa kakinya tidak mendengarkannya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Mungkin setelah melihat ini, kamu tidak akan mau datang ke sekte saya. Tuan Feng berdiri dan mengalihkan pandangannya ke batu abu-abu. Dia melanjutkan, batu ini tidak akan menunjukkan warna apapun tanpa cukup cahaya yang menyinarinya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk secara akurat menampilkan bakat sejati seseorang di malam hari. Adapun apa bakat Anda, sebaiknya Anda melihatnya sendiri. Muyu tidak mengerti apa maksud Tuan Feng. Dia memperhatikan tindakan Tuan Feng. Tuan Feng melambaikan tangannya dan pedang terbang muncul dari udara tipis. Tiba-tiba menyala dengan cahaya putih. Di bawah penerangan cahaya putih, batu itu tiba-tiba berubah dari abu-abu jelek menjadi ungu mulia. Ungu. 15. Bakatku berwarna ungu. Muyu membuka mulutnya lebar-lebar karena tidak percaya. Dia awalnya berpikir bahwa bakatnya bukan hanya abu-abu, tapi paling tidak kuning. Siapa yang tahu kalau bakatnya adalah ungu legendaris? Itu adalah warna ungu yang didambakan orang-orang. Apa arti ungu? Ungu adalah bakat budidaya terbaik. Bakat Cian telah mengejutkan banyak kultifator, namun talenta ungu yang bahkan lebih kuat dari Cian mungkin belum pernah terdengar di dunia budidaya. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa murid abu-abu biasa sebenarnya menyembunyikan bakat ungu? Bakat ungu legendaris adalah fisik yang paling cocok untuk budidaya. Kemampuan pemahaman seseorang seratus kali lebih kuat daripada orang biasa, dan seseorang bahkan tidak akan muncul di antara seratus ribu orang. Kapan sekte-sekte ini pernah melihat seorang jenius dengan bakat ungu? Jika Muyu tidak berhenti tepat waktu di siang hari, berita tentang bakat ungunya akan menimbulkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia kultifasi. Sayang sekali, jika seseorang melihat bakatmu di siang hari, aku khawatir banyak orang akan menjadi gila. Sekte Master Feng berkata dengan tenang. Dia berbeda dari yang lain dan tidak terkejut dengan bakat ungu itu. Seolah-olah itu adalah hal yang sangat normal. Dengan bakat ungu, jalur kultifasi seseorang praktis tidak terhalang. Mereka dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha orang biasa. Jika bakat cian dapat mengejutkan para penggarap itu sedemikian rupa, bakat ungu pasti akan luar biasa. Kamu sudah tahu kalau bakatku berwarna ungu. Butuh waktu lama bagi Muyu untuk perlahan menenangkan gelombang di hatinya. Dia tidak bisa melihat menembus lelaki tua di depannya. Kalau bakatnya bisa membuat banyak orang jadi gila, kenapa hanya dia saja yang tidak menunjukkan tanda-tanda itu? Saya berbeda dari mereka. Saya tidak mengandalkan batu untuk menentukan bakat seseorang. Sekte Master Feng menjawab pertanyaan Muyu. Dia meletakkan pedang terbangnya dan menoleh untuk bertanya, Sekarang kamu tahu bahwa bakatmu berwarna ungu. Jika kamu ingin masuk sekolah King Song, aku khawatir penganut tahu King Song akan segera menerimamu sebagai murid terakhirnya. Kamu potensinya bahkan di atas Bai Liang, jadi kamu tidak perlu memasuki sekte debu jatuh milikku. Lagi pula, sekte debu jatuh milikku tidak sekuat sekolah King Song. Muyu tercengang. Dari harapan menjadi kekecewaan, lalu kembali menjadi harapan. Naik turunnya kehidupan semua dialami oleh Muyu malam itu. Sulit baginya untuk tenang. Memikirkan kembali betapa sombongnya macan kecil di siang hari dengan bakat bawaan ciannya, macan kecil tidak ada apa-apanya di hadapannya sekarang karena dia memiliki bakat bawaan ungu. Selama dia mau, memasuki sekolah King Song tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dia bahkan bisa menginjak-injak harimau kecil dan mempermalukannya dengan kejam. Muyu bahkan bisa melihat dirinya menjadi Bai Liang yang lain di masa depan. Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk melampaui Bai Liang melalui usahanya sendiri dan menjadi pusat perhatian. Dia bisa membayangkan ekspresi gembira kepala desa. Kepala desa Butua kini bisa menegakkan punggungnya dan berbicara riang di depan kepala desa lainnya. Terutama kepala desa macan besar dari desa macan besar. Mungkin dia akan sangat terkejut, bukan? Muyu juga rela membiarkan kepala desa, membawanya, keluar berjalan-jalan untuk memberikan wajah kepala desa. Tapi untuk apa semua ini? Apa yang bisa dia lakukan setelah pamer? Apakah reputasi yang buruk akan menghambat masa depan seseorang? Muyu teringat kisah, luka abadi, kepala desa. Itu tentang seorang anak ajaib yang terkejut sejak muda dan mengabaikan studinya. Pada akhirnya, dia menjadi orang biasa. Ini bukan yang diharapkan Muyu. Celepuk Muyu berlutut dan bersujud kepada Master Sekte Feng, berkata, senior, terimalah aku sebagai muridmu. Kata-kata Muyu sangat tegas. Dia tidak merasa kehilangan apapun. Dia hanya merasa bahwa dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Orang tua di depannya membiarkan Muyu melihat beberapa hal dengan jelas. Muyu merasa bahwa meskipun dia tidak dapat menerima bimbingan yang baik dalam kultivasinya, dia akan mendapat manfaat besar dari cara dia berurusan dengan orang lain. Berdiri, Sekte Master Feng masih tetap tenang seperti biasanya. Nama saya Feng Hao Shen, Master Sekte dari Sekte Debu Jatuh. Siapa namamu? Namaku Muyu. Muyu berkata dengan hormat. Kamu sudah menentukan pilihanmu. Kalau begitu ikut aku, Sekte Debu Jatuhku tidak punya masalah denganmu. Namun, murid-murid Sekte Debu Jatuhku tidak memiliki bakat bawaan berwarna abu-abu atau ungu. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa bagus bakat bawaan Anda, Anda tidak akan menerima perlakuan khusus apapun di Sekte saya. Feng Hao Shen mengelus janggutnya, lalu melihat sekeliling dan berkata, semakin tinggi tingkat bakatnya, semakin lambat kecepatan menghilangnya warna batu pengujian roh. Saya memperkirakan cahaya ungu dari batu ini hanya akan memudar setelah satu jam. Selama tidak terkena cahaya yang kuat, tidak ada yang akan menyadarinya. Anda benar jika tidak mengungkapkan bakat bawaan Anda hari ini, karena tanaman aneh ini bisa saja merenggut nyawa Anda. Penggarap sangat membenci keberadaan Yumon. Tidak peduli seberapa bagus bakat bawaan Anda, itu tidak ada gunanya. Yumon, Aku. Tubuh Muyu membeku, wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Dia telah tenggelam dalam masalah bakat bawaannya dan sebenarnya telah melupakan tanaman aneh tersebut. Sekarang orang tua di depannya menyadarinya, bukankah itu akan membawa bencana? Master Abadi dan klan Iblis Yumeng adalah musuh bebuyutan. Keberadaan guru Abadi adalah untuk memusnahkan klan Iblis Yumeng, tetapi dia secara tidak sengaja memperlihatkan kemampuannya di depan Master Sekte. Betapa menakutkannya itu. Mungkinkah lelaki tua itu telah memperhatikan sesuatu pada siang hari? Kalau tidak, mengapa dia secara khusus memeriksa situasi di sekitar platform setelah semua tes selesai? Jika dia benar-benar mengungkapkan bakat bawaan umumnya hari ini, tanaman ini akan membawa bencana baginya. Seperti yang diharapkan, keberuntungan disertai kemalangan. Risiko besar juga tersembunyi di balik peluang. Aku, aku tidak tahu. Aku tidak, Muyu tergagap. Orang tua di depannya bisa membunuhnya dengan satu jari. Keberadaan Yumon tidak diperbolehkan di dunia budidaya dan Muyu sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa dia memiliki kemampuan ini. Saya tahu Anda bukan Yumon, tetapi banyak orang di dunia budidaya tidak akan mempercayai Anda. Ini juga alasan aku datang menemuimu di malam hari. Untuk membimbingmu dan melindungimu. Feng Hao Shen memandang langit berbintang seolah sedang mengingat sesuatu. Kemudian dia melanjutkan, Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Simpan saja rahasiamu. Feng Hao Shen melambaikan lengan bajunya lagi. Energi spiritual yang agung muncul dari lengan bajunya dan menutupi semua tanaman di sekitar platform. Dengan goyangan lembut, semua tanaman berubah menjadi ketiadaan. Semuanya kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada. Muyu menatap kosong ke arah Feng Hao Shen. Apakah ini kekuatan seorang penggarap? Mampu mengubah tanaman menjadi ketiadaan hanya dengan lambayan tangannya. Apakah dia juga akan memiliki kemampuan ini di masa depan? Tuan, apakah saya satu-satunya orang aneh di dunia yang memiliki kemampuan Yumon? Muyu bertanya dengan lembut. Bukan begitu. Kalau tidak salah, seharusnya ada lima orang yang memiliki kemampuan Yumon. Kemampuanmu adalah mengendalikan kayu. Lalu ada orang yang bisa mengendalikan api, air, tanah, dan logam. Kata Feng Hao Shen. Muyu merasa sedikit lebih baik mengetahui bahwa dia bukan satu-satunya orang aneh. Dia terus bertanya, Guru, mengapa kita mempunyai kemampuan ini? Mengapa kamu percaya padaku? Kamu akan mengerti di masa depan. Beberapa hal hanya bisa dipahami jika kamu cukup kuat. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menjaga rahasiamu. Aku akan mengirimu kembali dulu. Ayo pergi. Feng Hao Shen berjalan keluar dengan tangan di belakang punggung. Muyu buru-buru mengikuti. Tuan, saya punya pertanyaan lain. Karena bakat saya sangat tinggi, mengapa batu harimau kecil berwarna hijau berkedip ketika saya mengujinya di pintu masuk, tetapi tidak berkedip ketika saya menyentuhnya? Muyu mengikuti jejak Feng Hao Shen dengan langkah besar. Pintu besi tempat mereka berasal sebelumnya telah dibuka. Muyu dan Feng Hao Shen melewati pintu besi dan berjalan menuju halaman murid abu-abu tempat Muyu berada. Ketika mereka melewati halaman sekte lain, Muyu cukup ingin tahu tentang metode guru abadi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia terdeteksi oleh guru abadi di dalam. Batu kecil yang mereka buat berbeda dengan batu besar yang tadi. Batu besar itu disebut batu penguji roh. Itu adalah benda spiritual antara langit dan bumi. Bisa menguji bakat setiap orang. Dan batu-batu kecil yang digunakan untuk penyaringan awal adalah tiruan yang dibuat oleh pembudidaya lain. Karena terbatasnya kemampuan meniru dan fakta bahwa mereka belum pernah melihat talenta ungu sebelumnya, dan karena mereka tidak dapat membuat reaksi dari talenta ungu, menurut saya mereka hanya dapat berkedip ketika mereka mengidentifikasi talenta hijau atau biru paling banyak. Setelah mendengar ini, Muyu merasa lega. Pantas saja bakatnya tidak bersinar seperti Little Tiger Rock saat diuji di desa. Ternyata batu itu tidak bereaksi terhadap bakat ungu miliknya. Sebaliknya, ia hanya bereaksi terhadap talenta hijau dan biru. Kalau begitu Tuan, mengapa sekte tidak merekrut murid mereka sendiri? Mengapa mereka merekrut dari akademi? Bukankah ini berarti sekte yang lebih lemah tidak akan bisa merekrut murid yang baik? Muyu menyesal menanyakan pertanyaan ini begitu dia bertanya karena dia baru saja memasuki sekte yang lemah. Kesampingkan tenaga kerja, hanya ada satu batu pengujian roh dan lima batu pengujian roh tiruan. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat batu pengujian roh tiruan terlalu berharga dan metode pengujiannya terbatas. Mereka tidak punya pilihan selain memilih kompromi ini. Feng Hao Shen tersenyum, tidak peduli bahwa Muyu secara tidak sengaja meremehkan sekte debu jatuh. Muyu masih ingin bertanya kepada tuannya bagaimana dia bisa mengetahui bakatnya tanpa batu pengujian roh, tetapi Feng Hao Shen tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Oleh karena itu, Muyu tidak mengerti apa yang dimaksud tuannya dengan saya tidak menggunakan batu untuk menentukan bakat seseorang. Mungkinkah dia hanya bisa mengandalkan matanya? Bulan Purnama di langit malam sebening air, menyinari guru dan muridnya. Muyu tidak tahu betapa pentingnya pilihan yang dia buat malam ini. Jika dia masuk sekolah kingsong dan bukannya sekte debu jatuh setelah mengetahui tentang bakatnya, maka hidupnya akan dalam bahaya. Pasalnya, jika ingin membuktikan bakatnya, ia harus memperlihatkan kemampuannya dalam mengendalikan kayu. Ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh para penggarap diri lainnya. Feng Hao Shen sedang menguji karakter Muyu dan juga mengajari Muyu beberapa prinsip. Tidak semua orang di dunia budidaya diri seperti Feng Hao Shen, yang dapat mengabaikan fakta bahwa Muyu memiliki kemampuan untuk mengendalikan kayu Yumon. 16. Kamu telah diterima sebagai murid oleh kepala sekte debu jatuh. Keesokan harinya, Muyu mengucapkan selamat tinggal pada Diakon Sun. Diakon Sun sangat terkejut. Di masa lalu, tidak ada satupun murid bawaan abu-abu yang pernah diterima oleh suatu sekte, apalagi sekte debu jatuh, yang tidak pernah menerima murid. Guru berkata bahwa saya memiliki temperamen yang baik. Meskipun bakat bawaan saya tidak bagus, saya masih bisa berkultivasi di bawah bimbingannya. Muyu tidak mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki bakat bawaan ungu. Jika dia melakukannya, dia harus mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan Yumon. Bahkan jika dia melakukannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Diakon Sun menepuk bahu Muyu dan berkata, sekte debu jatuh adalah sekte yang sangat aneh. Mereka tidak pernah menerima murid, jadi murid mereka sangat sedikit. Namun, tingkat kultivasi kepala Feng sangat tinggi, jadi tidak ada yang berani punya ide. Tentang mereka. Faktanya, dikatakan bahwa sekolah kingsong sulit untuk dimasuki, tetapi menurut saya sekte debu jatuh adalah sekte yang paling sulit untuk dimasuki. Mungkin ada sesuatu yang istimewa pada diri Anda yang menarik perhatian kepala Feng. Anda harus menghargai kesempatan ini. Aku tidak ingin kamu terjebak di sekolah selamanya seperti aku. Muyu tahu bahwa Diakon Sun benar-benar ingin meninggalkan sekolah, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Dia berkata dengan tegas, Senior, jangan khawatir. Jika saya bisa mencapai sesuatu di masa depan, saya pasti akan membawa Anda pergi dari tempat ini. Saya tidak memiliki kultivasi apapun saat ini, jadi saya tidak dapat banyak membantu Anda. Namun, aku pasti akan membantumu. Diakon Sun tersenyum. Bagus kalau kamu punya niat seperti itu. Kuharap aku bisa menunggu sampai saat itu. Kehidupan Diakon Sun sangat menyedihkan. Bukan hanya dia, tapi juga mereka yang ingin mengejar keabadian tetapi tidak memiliki bakat. Jika dia bisa membantu seseorang yang baik padanya, Muyu tentu saja tidak akan menolak. Ayo pergi. Feng Hao Shen perlahan berjalan mendekat. Jika seorang murid sekolah akan dibawa pergi oleh suatu sekte, dia tentu saja harus memberitahu Diakon Sun. Salam, Tuan. Diakon Sun dengan hormat membungku kepada Feng Hao Shen. Sama-sama, tidak perlu etika sekuler. Feng Hao Shen tahu bahwa Diakon Sun melindungi Muyu kemarin, jadi dia memiliki kesan yang baik terhadap Diakon Sun. Senior, kita akan bertemu lagi. Muyu berjalan ke sisi Feng Hao Shen. Dengan lambayan lengan bajunya, Feng Hao Shen membawa Muyu ke udara, menghilang ke cakrawala. Diakon Sun melihat ke belakang mereka saat mereka pergi. Matanya dipenuhi rasa iri, tapi ada juga sedikit kesedihan. Muyu berdiri di samping Feng Hao Shen. Pedang terbang berada di bawah kaki Feng Hao Shen, sementara Muyu melayang di udara. Tampaknya ada selaput tak kasat mata di bawah kakinya yang menopangnya. Pemandangan di bawah melintas, dan wajah Muyu agak pucat. Dia mencoba yang terbaik untuk memfokuskan pandangannya pada Feng Hao Shen, tetapi jantungnya berdebar seperti drum. Banyak orang akan melihat pemandangan di bawah dengan takjub saat pertama kali terbang. Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Feng Hao Shen menyadari ada yang tidak beres dengan Muyu dan bertanya. Muyu berkedip dan berkata, Di sini sangat tinggi. Bukankah kita semua akan mati jika jatuh? Feng Hao Shen terkekeh, Apa? Apakah kamu takut aku akan menjatuhkanmu? Tidak, hanya saja aku agak takut ketinggian. Muyu mengerutkan bibirnya. Mengapa seorang anak takut ketinggian? Anda harus tahu bahwa para kultifator tidak perlu takut ketinggian karena hal yang paling umum kita lakukan adalah terbang. Jika Anda takut ketinggian, lalu bagaimana Anda belajar terbang dengan pedang di masa depan? Feng Hao Shen berkata sambil tersenyum. Siapapun yang jatuh dari tebing pada usia lima tahun akan takut ketinggian. Muyu mengingat masa kecilnya yang menyenangkan. Dia mendaki gunung angsa liar sendirian dan tanpa sengaja terjatuh dari tebing. Itu cukup membuatnya takut saat itu. Feng Hao Shen mundur selangkah dan membiarkan Muyu berdiri di atas pedang. Kemudian, dia dengan Rama berkata, melihat kamu masih hidup dan menendang di sini, kamu pasti diselamatkan oleh pepohonan, bukan? Tuan, Anda sungguh luar biasa bisa menebak ini. Muyu berkata dengan heran. Dia memang diselamatkan oleh pepohonan. Saat dia terjatuh, kepalanya menghadap ke bawah dan dia hanya bisa melihat hutan di bawah. Dia berpikir akan sangat bagus jika dia bisa mengendalikan pepohonan dan menangkapnya. Pada akhirnya, pepohonan tersebut benar-benar membentuk bantalan empuk dan menyelamatkannya. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pohon. Namun, hal itu juga meninggalkan bayangan di hatinya. Dia tidak berani naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kalau begitu aku akan terbang lebih rendah. Feng Hao Shen menepuk kepala Muyu. Kemudian, keduanya turun ke tempat yang lebih rendah. Muyu sedikit terkejut. Dia tidak mengira tuannya akan begitu mudah diajak bicara. Dia bertanya, Guru, saya pikir Anda akan memberitahu saya untuk menaklukkan rasa takut saya dan menjadi anak yang kuat dan baik atau semacamnya. Mengapa kamu tidak menyuruhku untuk menaklukkan rasa takutku akan ketinggian? Jika itu adalah kepala desa butua, dia pasti akan memberinya ceramah seperti itu. Feng Hao Shen mengelus janggutnya dan berkata, Karena kamu sudah mengetahui semua hal ini, bukankah aku tidak perlu mengatakannya? Tetapi mengapa kamu begitu yakin bahwa aku memahami hal-hal ini? Muyu bertanya dengan bingung. Bahkan jika kamu tidak mengerti, menurutku kamu tidak harus mengatasinya sekarang. Setiap orang mempunyai sesuatu yang mereka takuti. Kita akan selalu menghadapi ketakutan kita, namun ada banyak cara untuk mengatasinya. Mengapa Anda harus memilih melakukannya ketika Anda tidak siap secara mental? Baik itu kehidupan atau kultivasi, tidak ada yang bisa dipaksakan. Yang terbaik adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Semakin rendah aku terbang, semakin aman hatimu. Ketika Anda mampu menahan ketinggian ini, kami akan terbang lebih tinggi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menaklukkan rasa takut Anda akan ketinggian. Ketinggian terbang Feng Haushen sudah sangat rendah. Dia bahkan bisa menjangkau dan menyentuh pepohonan di bawah. Kata-katanya singkat, namun mengandung prinsip yang mendalam. Muyu tidak bisa tidak merasa sangat menghormatinya. Inilah teladan seorang guru. Pendidikan hendaknya dilaksanakan secara melengkung dan tidak ditanamkan secara paksa. Muyu tiba-tiba bersuka cita karena dia telah bertemu dengan seorang tetua yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Murid-murid lelaki tua ini tentu saja bukan orang biasa. Hatinya dipenuhi dengan rasa kagum, dan dia memiliki harapan lebih besar lagi terhadap sekte yang akan dia ikuti. Kultivasi sebenarnya adalah tentang mengultivasi kondisi pikiran. Ketakutan Anda terhadap ketinggian adalah karena hati Anda tidak mampu tenang. Jika hati Anda bisa setenang air yang tenang, maka Anda akan mampu menangani banyak hal dengan mudah. Perjalanan masih panjang di masa depan. Jika aku memberitahumu ini sekarang, kamu mungkin tidak mengerti, tapi perlahan kamu akan mengerti. Saya tidak boleh ceroboh di masa depan. Saya harus belajar dari temperamen guru yang tenang. Muyu berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Bagaimana seharusnya kamu menjadi nakal dan lincah adalah sifat anakan. Mengapa kamu harus belajar dari orang lain? Jadilah dirimu sendiri. Tidak ada aturan di sekte kami. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan. Kultivasi adalah melepaskan diri dari belenggu dunia. Jika kepribadianmu dibatasi oleh aturan, maka akan sangat sulit untuk melakukannya. Mencapai apapun. Selama Anda tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan etika, Anda boleh melakukan apa saja. Matamu Yu tiba-tiba berbinar. Dia hanya mendengar poin utamanya saja. Dia bisa melakukan apa saja. Awalnya, dia masih sedikit takut dengan sekte yang tidak diketahui itu, tapi sekarang dia tidak sabar untuk memulai hidup barunya. 17. Mu Yu tidak tahu kemana mereka terbang. Bahkan, dia jarang keluar desa. Bagaimanapun, dia baru berusia 12 tahun dan belum terbiasa dengan dunia luar. Dia hanya tahu bahwa tuannya telah membawanya ke utara. Mereka telah terbang sekitar 4 hingga 6 jam sebelum melambat. Jika mereka berjalan kaki, Mu Yu merasa perlu 5 hingga 6 hari untuk menyelesaikan perjalanan. Di sini, Feng Haoshan menunjuk ke sebuah gunung di depan mereka. Gunung di depan mereka tampak megah dan awan putih mengelilingi lereng gunung. Beberapa rumah terlihat samar-samar tersembunyi di dalam hutan. Suara burung bango terdengar seiring banyaknya burung yang terbang di antara pegunungan. Dari bawah gunung terdapat tebing dan tebing vertikal. Tidak ada jalur pegunungan. Mustahil bagi orang biasa untuk mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Namun, ada sebuah platform di tengah tebing. Ada pepohonan rimbun yang tumbuh di atasnya. Kemudian, samar-samar terlihat jalan kecil menuju puncak yang lebih tinggi. Bagian bawah gunung terdiri dari tebing dan tebing sedangkan bagian atasnya berupa hutan. Mu Yu samar-samar bisa melihat asap mengepul dari gunung. Gunung ini disebut Gunung Luoshen. Ada formasi dan batasan di gunung itu. Orang biasa tidak bisa naik atau turun. Jadi, ketika kamu belajar terbang dengan pedang, kamu bisa dengan bebas turun gunung. Feng Haoshen biasanya terbang langsung. Pembatasan gunung tidak ada gunanya baginya. Namun, karena ini adalah pertama kalinya Mu Yu ke sini, masuk akal baginya untuk membawanya. Mu Yu melihat ada batu besar di tengah Gunung Luoshen. Batuannya halus dan menonjol, seperti platform pengamatan. Saat itu, ada beberapa orang yang tergeletak atau duduk di atas batu. Mereka terlihat sangat santai. Tuan, ada beberapa orang. Feng Haoshen memandang orang-orang di atas batu dan tersenyum tak berdaya, mereka adalah saudaramu dari sekte yang sama. Sepertinya mereka tidak bersenang-senang ketika aku tidak ada. Mu Yu menggaruk kepalanya. Dia tidak mengerti maksud tuannya. Secara logika, tanpa kehadiran tuannya, mereka seharusnya mampu menantang surga. Mengapa mereka tidak bersenang-senang? Namun, Feng Haoshen tidak berniat menjelaskan, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Keduanya mendarat di peron. Di depan mereka ada ruang terbuka yang relatif luas. Ada gerbang gunung yang polos dan sederhana di depan mereka. Kelihatannya sangat kumuh dan terbuat dari kayu. Hanya dua kata, debu jatuh, yang tertulis di sana. Tangga batu yang berkelok-kelok berputar ke dalam hutan, samar-samar terlihat. Feng Haoshen melangkah ke tangga batu dan mendaki gunung. Mu Yu mengikuti dari belakang. Tangga batunya terbuat dari lempengan batu biru. Meski berantakan dan berantakan, namun menginjaknya terasa sangat kokoh. Ada berbagai macam bunga dan pohon yang tumbuh di sekitar tangga batu. Beberapa pepohonan membentuk lengkungan di atas tangga batu. Kelihatannya menarik. Saat mereka berjalan melewati lapangan bertingkat, Feng Haoshen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Melihat ke ladang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Anak melon ini, aku menyuruhnya menyiangi, tapi dia malah memetik bawangnya. Saat dia berbicara, dia berjalan mendekat dan mengambil daun bawang sekarat yang telah dibuang ke samping. Dia juga mencabut rumput, seperti seorang petani tua yang pekerja keras. Hal ini membuat Muyu sangat terkejut. Mengapa seorang kultifator abadi juga perlu menanam sayuran? Tuan, biarkan aku yang melakukannya. Muyu dengan cepat berkata. Lalu dia menggerakkan tangannya. Rumputan di lapangan semuanya dipindahkan ke samping oleh Muyu. Daun bawang pun kembali ke posisi semula. Pada saat yang sama, mereka bersinar dengan vitalitas lagi. Oh benar, sepertinya aku telah mengambil harta karun. Feng Hao Shen mengedipkan mata pada Muyu. Kemudian dia bertepuk tangan dan mengibaskan kotoran di atasnya. Muyu biasanya membantu penduduk desa melakukan pekerjaan bertani, jadi dia juga tahu cara menanam sayuran. Dia berkata, Guru, saya dapat membantu Anda menanam sayuran di masa depan. Itu ide yang bagus. Feng Hao Shen tertawa. Ayo pergi. Ketika saya tidak di sini, Anda dapat membantu saya. Selebihnya, saya akan melakukannya sendiri. Muyu masih tidak mengerti. Kamu adalah ketua sekte. Mengapa kamu perlu menanam sayuran sendiri? Menanam sayuran hanyalah sebuah sikap terhadap kehidupan. Itu juga merupakan cara bercocok tanam. Banyak kultifator yang meremehkan melakukan hal semacam ini. Mereka menganggap itu masalah sepele bagi manusia dan tidak ada artinya. Faktanya, hidup adalah tentang kultifasi. Itu tergantung bagaimana Anda memandang masalah sepele. Feng Hao Shen berjalan perlahan dengan ekspresi bahagia. Seolah-olah ini adalah masalah yang sangat sederhana. Muyu tiba-tiba mengerti. Dia selalu berpikir bahwa kultifasi adalah untuk menjadi lebih kuat, yang juga berarti bahwa dia tidak harus berurusan dengan hal-hal sepele di dunia fana. Namun, Feng Hao Shen memberitahunya bahwa hidup adalah tentang kultifasi. Ini sangat menyegarkan. Dia tidak bisa melihat sosok sederhana namun luar biasa di depannya. Faktanya, setelah dipikir-pikir, jika Muyu bisa mengetahui metode kultifasinya, lalu mengapa Muyu datang ke sini? Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya sampai di deobservasi. Namun, sebelum mereka berdua bisa mendekati batu itu, dua sosok kecil melompat entah dari mana dan bergegas ke bahu Feng Hao Shen. Muyu mengira mereka adalah dua monyet. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa mereka adalah dua anak berusia tiga atau empat tahun. Satu laki-laki dan satu perempuan, mengenakan dudu merah, dengan dua gaya rambut lucu. Mereka duduk di bahu Feng Hao Shen, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Pada saat yang sama, mereka bermain dengan janggut putih Feng Hao Shen. Wajah mereka penuh dengan kesedihan dan kegembiraan, yang membuat Muyu bingung. Tuhan sudah kembali. Guru telah kembali. Ada makanan untuk dimakan. Ada makanan untuk dimakan. Kedua buru babi kecil itu berteriak sekuat tenaga. Mereka begitu gembira hingga keluhan di wajah mereka lenyap. Ada apa? Kalian berdua. Apakah kamu membuat masalah lagi? Feng Hao Shen bertanya pada dua bulu babi kecil yang duduk di bahunya sambil tersenyum. Syukurlah. Guru, jika Anda tidak kembali, kami pasti kelaparan. Seorang gadis kecil seumuran dengan Muyu juga berlari mendekat, wajahnya penuh kegembiraan. Gadis kecil ini mengenakan pakaian berwarna merah dan terlihat sangat energi, seperti peri merah. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Menguasai, seorang pemuda sederhana dan jujur bangkit dari batu sambil mengusap kepalanya. Pria muda ini lebih tinggi dari Muyu dan tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia tampak sangat kokoh. Dia tertawa bodoh, terlihat sangat jujur. Miau-miau, kongkong, cepat turun. Tuan baru saja kembali dan sangat lelah. Seorang pria muda yang tampak berusia 20-an memandangi dua anak kecil di bahu Feng Hao Shen dan berseru tanpa daya. Pemuda ini sangat berbudaya dan anggun, dengan sikap anggun, dewasa dan mantap. Dia juga yang tertua di antara mereka. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Anak laki-laki kongkong itu menjambak janggut Feng Hao Shen dengan erat. Aku juga tidak akan melakukannya. Miau-miau membuka matanya lebar-lebar dan memeluk leher Feng Hao Shen. Feng Hao Shen menyayangi dua bulu babi kecil ini. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Apa yang kalian lakukan di sini? Di mana An Yuan? Tuan, Ansu pergi memasak. Kongkong sepertinya memikirkan sesuatu dan melanjutkan, Tuan, jangan biarkan kami makan masakan Ansu lagi. Ini bukan untuk manusia. Apakah begitu? Sebelum kongkong selesai, dia diselah oleh suara kuno, mengejutkan Mu Yu. Tanpa disadari, seorang pria parubaya dengan ekspresi tegang muncul di hadapan mereka dan menatap ke arah kongkong. Kongkong mau tidak mau menjulurkan lidahnya, tidak berani menatap tatapan Ansu. Master Sekte, kamu kembali. Seorang su menyapa Feng Hao Shen dengan serius. Ekspresinya sangat serius, tanpa kesedihan atau kegembiraan. Dia dingin, sangat kontras dengan yang lain. Saat dia muncul, semua orang membuang penampilan ceroboh mereka. Bahkan Miau-Miau dan Kongkong menjadi serius. Oh, benar, ini Mu Yu. Dia akan menjadi anggota Sekte Debu jatuh di masa depan. Kalian berdua harus saling mengenal. Feng Hao Shen tidak terpengaruh oleh Ansu. Dia melambai pada Mu Yu, dan baru kemudian Mu Yu berlari sambil tersenyum. 18. Namaku Cheng Yan. Aku akan menjadi kakak senior pertamamu mulai sekarang. Pemuda tertua adalah Cheng Yan. Dia tersenyum dan menganggup pada Mu Yu. Dia adalah orang yang sangat santai dan seumuran dengan Bai Liang ketika Mu Yu bertemu dengannya. Bai Liang adalah murid pertama dari penganut Tao King Song. Dia sangat berbakat dan jenius di dunia budidaya. Penampilan dan temperamennya luar biasa. Di sisi lain, Cheng Yan berpakaian sederhana, tetapi dianggun dan memiliki temperamen yang pendiam. Dia tidak kalah dengan Bai Liang. Salam, kakak senior pertama. Mu Yu menangkupkan tangannya dan membungkuk. Cheng Yan adalah kakak yang sangat bisa diandalkan. Dia perlu berkonsultasi lebih banyak dengannya di masa depan. Saya Siang Nan, kakak ketiga Anda. Siang Nan adalah anak yang sangat sederhana dan jujur. Dia berpakaian sangat santai. Mu Yu bahkan menyadari ada lubang di celananya, tapi dia sepertinya tidak peduli. Salam, kakak ketiga. Mu Yu terus mengangguk. Jika Cheng Yan adalah kakak pertama dan Siang Nan adalah kakak ketiga, maka pasti ada kakak kedua juga. Dia hanya tidak hadir. Namaku Lan Linger. Kamu harus memanggilku kakak senior mulai sekarang. Lan Linger berkata dengan ramah. Salam, kakak senior. Mu Yu membungkuk. Lan Linger sebenarnya seumuran dengan Mu Yu, tapi dia seharusnya sudah berkultivasi sejak lama. Salam, adik muda. Namaku Kong Kong. Ini adik perempuanku, Miau-Miau. Kong Kong adalah seorang anak kecil yang memakai dudou. Dia menunjuk ke arah Miau-Miau dan berkata dengan serius. Salam, adik muda. Nama saya Miau-Miau. Ini adik laki-laki saya, Kong Kong. Miau-Miau menjulurkan lidahnya pada Mu Yu. Aku kakak laki-laki. Kamu adik perempuan. Kong Kong berkata dengan tidak senang. Aku kakak perempuan. Kamu adik laki-laki. Miau-Miau tidak mau kalah. Mu Yu memikirkannya dan kemudian berkata sambil tersenyum. Salam, kakak dan adik muda. Panggil aku kakak senior. Panggil aku kakak senior. Kong Kong dan Miau-Miau berkata serempak. Tidak, Mu Yu tidak akan pernah menyebut kedua bocah nakal ini sebagai kakak atau adik. Keduanya tampak seperti orang yang tidak mudah untuk dihadapi. Siapa yang tahu jika mereka akan menggunakan status mereka sebagai kakak atau adik untuk menekannya di masa depan, jadi dia menolak mereka dengan lugas. Tuan, lihat, adik laki-laki baru itu gelisah. Kong Kong mengibaskan janggut Feng Hao Shen dan berseru dengan ketidakpuasan. Baiklah, kalian berdua, kalian belum mencapai usia berkultivasi. Saya belum secara resmi menerima kalian berdua sebagai murid saya, jadi tidak perlu membicarakan tentang kakak dan adik senior. Mu Yu lebih tua dari Anda, jadi dia akan menjadi kakak seniormu di masa depan, mengerti. Feng Hao Shen menurunkan kedua bulu babi kecil itu dari bahunya. Kedua bocah nakal ini akan membuat masalah sepanjang hari, dan hanya Ansu yang mampu menghadapinya. Kalau begitu kamu harus bersaksi bahwa akulah kakak laki-lakinya, kan? Kong Kong bertanya dengan tangan di pinggul. Bah, saya kakak perempuannya, oke. Miau-miau memelototi Kong Kong, kedua kuncirnya memantul ke atas dan ke bawah. Aku tidak tahu siapa yang keluar lebih dulu, jadi kalian berdua bisa berdiskusi sendiri. Feng Hao Shen memandang kedua orang yang merepotkan ini dan tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Kedua anak ini dibawa kembali oleh Feng Hao Shen dari kampung Ung Si beberapa tahun lalu. Orang tua mereka telah meninggal dunia, dan mereka adalah laki-laki dan perempuan dengan lampin. Feng Hao Shen benar-benar tidak tahu siapa kakak laki-laki atau perempuan. Dia tidak memberi mereka kakak laki-laki atau perempuan, dan membiarkan mereka berdebat tentang masalah ini. Saya An Yuan, bertugas mengawasi kultivasi Anda. Anda bisa memanggil saya Ansu di masa depan. Ansu hanya menatap Mu Yu, tapi itu membuat Mu Yu merasa tidak nyaman. Dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Mu Yu diam-diam mendecahkan lidahnya. Seorang Su mungkin adalah orang yang sangat serius, tidak seperti tuannya. Di bawah pengawasannya, mereka pasti tidak akan mengendur dalam budidaya mereka. Ansu, bagaimana kabar kakak dan adik lainnya? Apakah mereka semua ada di gunung? Mu Yu juga membungkuk dan bertanya. Tidak ada orang lain. Semua orang di sekte kita ada di sini, kata Siang Nanjujur. Mata Mu Yu membelalak. Semua orang di sekte ada di sini. Tunggu, itu tidak benar. Mu Yu menghitung dengan jarinya. Termasuk dirinya, totalnya ada delapan orang. Delapan orang. Hanya ada delapan orang dalam satu sekte. Apakah semua orang di sekte kita benar-benar ada di sini? Mu Yu mengira dia salah dengar dan bertanya lagi. Siapa bilang mereka semua ada di sini? Lanlinger memelototi Siang Nanjujur. Reaksi Siang Nanjujur membuat Mu Yu penasaran. Dia tidak mengerti kenapa Siang Nanjujur seperti ini. Aku tahu itu. Sekte kami tidak akan memiliki jumlah orang yang sedikit. Mu Yu menggarut kepalanya. Bagaimana mungkin sekte yang hanya beranggotakan delapan orang bisa dianggap sekte? Paling-paling itu geng, kan? Biarpun itu sebuah geng, akan ada puluhan atau ratusan orang. Kakak kedua belum kembali. Termasuk kamu, ada sembilan orang di sekte kami sekarang, kata Lanlinger kepada Mu Yu tanpa ragu-ragu. Begitu Lanlinger selesai berbicara, suasana di sekitarnya tampak sedikit aneh. Feng Hao Shen menghela nafas sedikit dan mengalihkan pandangannya ke pemandangan di luar gunung. Cheng Yan dan Feng Hao Shen juga mencari di tempat lain. Siang Nan diam-diam melirik Lanlinger, lalu dengan cepat berpura-pura tertarik pada batu di tanah dan menendangnya dengan kakinya. Ansu masih serius dan sepertinya tidak berubah. Kedua buru babi kecil yang masih bersaing untuk mendapatkan usia dengan bijaksana menutup mulut mereka. Kemudian, mereka berpegangan tangan dengan sangat ramah, mengayun dan mengayun tanpa mengeluarkan suara apapun. Seolah-olah mereka sekali lagi menjadi saudara laki-laki dan perempuan, atau saudara perempuan dan laki-laki yang penuh kasih sayang. Muyu masih belum bisa menerima kenyataan ini. Apakah sekte ini benar-benar hanya memiliki sembilan orang? Dia ingat apa yang dikatakan di akun Sun sebelum pergi. Sekte ini tidak pernah menerima murid, jadi jumlah orangnya sangat sedikit. Tapi betapapun sedikitnya orang yang ada, tidak mungkin terlalu sedikit sehingga bisa dihitung dengan dua tangan, bukan? Lalu, kemana kakak kedua pergi? Begitu Muyu menanyakan pertanyaan ini, dia menyesalinya. Dia tahu bahwa dia telah menanyakan pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan, karena semua orang memandang Muyu. Siang Nan berkedip keras pada Muyu, menunjukkan bahwa dia tidak boleh bertanya. Cheng Yan menggelengkan kepalanya, dan bahkan Kongkong Miau-Miau menunjukkan ekspresi sombong, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. An Su menatap Muyu, menyebabkan Muyu merinding. Hanya Feng Hao Shen yang masih melihat kekejauhan, memikirkan sesuatu. Tidak ada kakak kedua di sekte kami, kata Feng Hao Shen ringan. Lanlinger mengerucutkan bibirnya, dia ingin membantah kata-kata tuannya, tapi dia menahannya. Muyu menyadari sesuatu. Mungkinkah kakak kedua mengalami kecelakaan dan sayangnya meninggal dunia? Tak heran jika topik kakak kedua begitu serius dan membuat suasana menjadi canggung. Dia segera berkata, Maaf, saya tidak tahu bahwa kakak kedua sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bah, kaulah yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kakak kedua masih hidup dan sehat, hanya saja dia tidak mau. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Anda hanya perlu tahu bahwa orang seperti itu ada. Lanlinger memarahi Muyu, tidak menunjukkan belas kasihan hanya karena Muyu adalah pendatang baru. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, lalu berjalan mendaki gunung tanpa menoleh ke belakang. Muyu tersedak oleh kata-kata Lanlinger dan merasa sedikit canggung. Hal terburuk bagi pendatang baru di suatu sekte adalah memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain. Ini bukanlah awal yang baik. Namun, dia juga sedikit bingung. Jika kakak kedua yang legendaris belum mati, lalu kemana dia pergi? Mengapa orang-orang ini tidak mau membicarakan tentang kakak kedua yang tidak ada ini? Semua orang sepertinya menghindari topik ini. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan oleh kakak senior kedua ini? Itu adalah sekte yang misterius. Tidak hanya jumlah orangnya sedikit, tetapi ada juga kakak senior kedua yang tampaknya tidak ada. Sekte macam apa ini? Muyu tidak tahu harus berkata apa, tapi melihat Lanlinger, dia pasti sangat mengagumi kakak kedua. Itu sebabnya dia sangat marah padanya karena berbicara kasar. Sepertinya dia harus berhati-hati saat membicarakan kakak kedua di depan Lanlinger di masa depan. 19. Tidak ada yang mau menjelaskan kepada Muyu tentang kakak senior kedua yang belum pernah dia temui sebelumnya, jadi Muyu dengan bijaksana memilih untuk tidak bertanya. Pada akhirnya, Ansulah yang memecah kesunyian. Master Sekte, makan siang sudah siap. Ayo naik gunung. Hah, Ansu, bagaimana kamu memasak begitu cepat? Siang Nan memaksakan senyuman yang lebih jelek dari menangis. Dia menatap tuannya dengan memohon. Jelas sekali bahwa masakan Ansu telah membuat mereka menderita. Kedengarannya seperti hal yang menyedihkan. Sekarang guru telah kembali, saya pikir kita harus memperbaiki makanan kita. Kakak senior Siang Nan, bukankah kamu menangkap burung pegar terakhir kali? Cepat dan keluarkan untuk dimasak oleh guru. Kong Kong menimpali. Oke, aku akan mengambilnya. Siang Nan menganggup kooperatif dan hendak berlari mendaki gunung. Aku sudah memasaknya. Ansu dengan tegas memotong pemikiran terakhir Siang Nan. Oke, kalau begitu, ayo naik gunung. Feng Hao Shen menepuk bahu Muyu dan memimpin jalan mendaki gunung. Siang Nan dan Kong Kong tampak seperti akan mati. Hanya Cheng Yan yang tidak punya pilihan selain meminta Muyu untuk mengikuti. Meskipun dia tidak terbiasa dengan makanan Ansu, dia tidak mau menunjukkannya. Muyu mengerutu dalam hati. Apakah masakan Ansu seburuk itu? Sekte dengan sedikit orang ini sungguh menakjubkan. Master Sekte sebenarnya adalah orang yang memasak. Jika dia tidak ada, yang lain akan merasa seperti mereka memakan kotoran setiap hari. Muyu sangat ingin tahu tentang Sekte Debu Jatuh, yang menduduki peringkat terakhir di antara semua Sekte Budidaya. Tidak hanya jumlah orang di Sekte ini sedikit, tetapi mereka juga sangat lusuh. Rumah-rumahnya berupa gubuk kayu sederhana, dan setiap orang memiliki kamar sendiri. Tempat tinggal abadi dengan ubin batu giyok putih dan istana abadi megah yang dia bayangkan tidak muncul. Sebaliknya, mereka tampak seperti rumah pertanian biasa dengan fasilitas hidup sederhana. Itu seperti surga terpencil di pegunungan. Muyu selalu berpikir bahwa tanah abadi akan dipenuhi dengan kiabadi dan binatang spiritual di mana-mana. Sayangnya, semua yang ada di hadapannya terlalu berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak ada yang peduli dengan pikiran Muyu. Semua orang berjalan menuju aula dengan enggan, seolah-olah itu adalah tempat berbahaya dengan binatang buas. Hanya Feng Hao Shen dan An Su yang masuk dengan tenang. Lanlinger sudah duduk di dalam. Dia mengerutkan kening saat dia melihat makanan di atas meja. Ekspresinya jelas bukan ekspresi keinginan. Setiap orang menemukan tempat duduknya masing-masing dan duduk. Muyu juga menemukan tempat untuk duduk. Mejanya panjang dan dapat menampung 10 orang atau lebih. Masakan An Su bukan hanya tidak enak, tapi juga tidak enak. Muyu akhirnya memahami ekspresi siang nan dan yang lainnya sebelum mereka memakan sumpit mereka. Ia merasa butuh keberanian besar untuk menyantap makanan ini. Muyu merasa bahwa dia lebih suka melawan 10 beruang grizzly besar dalam 100 putaran daripada makan makanan aneh ini. Burung pegar yang ditangkap siang nan tampak sangat menggugah selera. Saat dibuka, masih ada bekas darah. Muyu dulu suka makan ayam, tapi setelah mencicipi burung pegar An Su, dia merasa bisa melakukan diet selama 2 bulan. Sangat lesat, Muyu berkata dengan air mata berlinang. Dia tidak bisa bersikap terlalu kasar karena dia masih baru di sini, tapi dia membenci dirinya sendiri karena mengatakan hal seperti itu di luar keinginannya. Pada akhirnya, dia tidak tahu apakah dia tersedak atau tergerak oleh semangatnya menelan makanan seperti itu, tapi dia sebenarnya ingin menangis. Makan lebih banyak jika itu enak. Kongkong memasukkan stick drum ke dalam mangkuk Muyu sambil menyeringai. Muyu sangat ingin menamparkan si kecil ini. Beraninya dia menambahkan hinaan pada luka di saat seperti ini. Dia segera berkata, anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Mereka perlu makan lebih banyak daging untuk tumbuh lebih tinggi. Lalu, dengan benar ia memasukkan kembali stick drum itu ke dalam mangkuk Kongkong yang kosong. Senior Muyu, setelah makan stick drum ini, kita semua berada di pihak yang sama. Miau-miau dengan cepat memasukkan stick drum ke dalam mangkuknya ke dalam mangkuk Muyu. Tuan lelah, mengapa kamu tidak memberikannya padanya? Muyu memasukkan stick drum ke dalam mangkuk Feng Hao Shen. Feng Hao Shen memandangi, anak-anak baik, yang mengalah satu sama lain. Dia tidak marah. Dia mengambil stick drum dan mencicipinya. Lalu, dia berkata, lupakan saja. Aku akan memasak sendiri. Berhentilah main-main. Bawa piring kembali ke dapur. Siang Nan, nyalakan apinya. Ya, Kongkong dan Miau-miau begitu bersemangat hingga mereka menari. Muyu juga ingin melakukan tos pada mereka. Kemudian, ketika dia melihat wajah An Su yang tanpa ekspresi, dia dengan paksa menekan dorongan tersebut dan berkata dengan serius, sebenarnya, itu masih bisa dimakan. Baik Kongkong dan Miau-miau diam-diam meremehkan Muyu. Bahkan Lanlinger melengkungkan bibirnya ke arah Muyu. Ternyata kemampuan kuliner Feng Hao Shen memang jauh lebih baik dibandingkan An Su. Hidangannya tampak, berbau, dan terasa enak. Muyu juga kagum. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemimpin sekte yang tinggi dan perkasa tidak akan mengudara di sekte ini. Dia bahkan bisa memasak sendiri. Ini hampir mustahil bagi sekte lain. Beberapa orang yang sepertinya belum pernah melihat dunia menyapu semua hidangan yang dimasak oleh pemimpin sekte. Baru setelah itu mereka bangun untuk membersihkan mangkuk dan sumpit dengan puas. Setiap orang sangat sadar diri. Tidak ada pelayan khusus yang melayani mereka. Semuanya suasembada. Mereka ribut dan penuh tawa, layaknya sebuah keluarga besar. Sore harinya, yang lainnya menghilang. Feng Hao Shen tidak memberitahunya apa yang harus dilakukan. Dia hanya memintanya untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Mulai besok dan seterusnya, dia akan berkultivasi bersama mereka. Kongkong dan Miau-Miau sedang berlarian. Mereka masih terlalu muda dan tidak perlu berkultivasi. Saat ini, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Mereka mungkin pergi ke suatu tempat untuk mencari telur burung. Muyu tidak tahu kemana harus pergi. Dia pergi ke belakang gubuk jerami tempat mereka makan dan melihat mata air yang jernih. Mata air bersih mengalir keluar dari mata air tersebut, membentuk mulut mata air di bawahnya. Airnya terus meluap dan mengalir ke bawah membentuk kolam. Di samping kolam ada kebun sayur. Ada beberapa sayuran segar dan beberapa tumbuhan abadi di samping taman. Muyu menyentuh tanaman abadi dan merasa bahwa tanaman itu benar-benar berbeda dari tanaman yang biasa dia lihat. Sayangnya, tumbuhan abadi tampaknya memiliki perlawanan terhadapnya dan tidak memungkinkan dia untuk mengendalikannya. Jika Anda ingin mengendalikan tumbuhan abadi ini, Anda harus menunggu sampai tubuh Anda mengembangkan energi spiritual. Feng Hao Shen sedang menggemburkan tanah di kebun sayur. Dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, kalau mau mandi, mandi di kolam ini. Mata air di atas untuk minum. Tidak boleh kotor. Ada tebing di belakangnya. Pemandangan di sana adalah lumayan. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Tuan, apakah Anda ingin saya membantu Anda menggemburkan tanah? Muyu bertanya. Feng Hao Shen menggelengkan kepalanya, Jika saya ingin menyelesaikan pelonggaran tanah dengan cepat, saya bisa menggunakan pedang saya untuk mengendalikannya. Itu bisa dilakukan dalam sekejap mata. Tapi apa gunanya? Tujuan saya menanam sayuran bukan sekedar untuk dimakan, tapi untuk dijadikan hobi. Muyu memikirkannya. Dia masih tidak bisa memahami keadaan pikiran tuannya. Namun, dia teringat malam itu ketika tuannya hanya melambaikan tangannya dan menghancurkan tanaman di sekitarnya. Kalau untuk menggemburkan tanah, itu bukan hal yang sulit. Dia tersenyum dan berjalan menuju bagian belakang gunung. Gunung ini disebut Gunung Luocen. Di belakang Gunung Luocen ada sebuah tebing yang disebut Tebing Luocen. Ada pohon beringin besar di Tebing Luocen. Tidak diketahui sudah berapa tahun pohon beringin ini tumbuh. Akarnya terjalin dan cabang-cabangnya lebat. Ada juga dua ayunan yang tergantung di sana. Seharusnya disitulah biasanya kongkong dan miau-miau bermain. Muyu berdiri di bawah pohon beringin. Ada lempengan batu besar di bawah pohon beringin. Itu bisa dengan mudah memuat lima atau enam orang. Muyu menyentuh pohon beringin. Ia merasakan perubahan hidup dari pohon beringin tersebut. Hatinya damai. Dia melihat kekejauhan. Di kaki Gunung Luocen, ada hutan yang sangat luas. Ada sekawanan burung di hutan. Itu penuh vitalitas. Di ujung hutan, ada beberapa desa kecil. Dia juga samar-samar bisa melihat lahan pertanian yang tersebar. Lebih jauh lagi, ada sebuah kota. Kota itu hanyalah gambaran yang samar-samar. Diperkirakan jaraknya beberapa ratus li dari sini. 20. Di malam hari, bintang-bintang menghiasi langit dan bulan menggantung tinggi di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi tebing Luocen. Semua orang dari Sekte Luocen berada di tebing Luocen. Malam adalah waktu bagi Master Sekte untuk mengajar para murid. Daripada mengajar, itu lebih seperti pembicaraan dari hati ke hati. Semua orang dari Sekte Luocen akan berkumpul di sini untuk mendengarkan ajaran Master Sekte. Di bawah pohon beringin tua, Feng Haushen sedang berbaring di kursi berlengan dan melihat kekejauhan. Desa itu samar-samar terlihat di bawah bintang-bintang. Tampak begitu kabur di bawah sinar bulan, tenteram dan tenteram. Seorang Su duduk di sebelah Master Sekte dengan kipas di tangannya, mengipasi Master Sekte. Kongkong dan Miau-Miau sedang berayun di ayunan, bermain-main dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, mereka akan berayun keluar dari tebing, tapi entah kenapa, tidak ada yang mengkhawatirkan keselamatan mereka. Siang Nan berbaring di atas lempengan batu dan memandangi bintang-bintang di langit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Cheng Yan duduk di tepi lempengan batu, kakinya menjuntai di udara saat dia melihat kekejauhan. Lan Lingar berbaring di atas lempengan batu, tangannya menopang dagunya saat dia melihat kongkong dan Miau-Miau bermain di ayunan. Muyu duduk di dahan pohon beringin. Pohon itu akan selalu menjadi sahabatnya. Ia juga memperhatikan kedua anak yang sedang berayun semakin tinggi, takut mereka akan terbang. Guru, mengapa saya merasa sekte kita berbeda dengan sekte lainnya? Muyu memecah kesunyian. Feng Hao Shen tersenyum dan balik bertanya, apa pendapatmu tentang sekte lain? Muyu berpikir serius dan berkata, sekte lain selalu memiliki populasi yang berkembang. Saya khawatir jumlah muridnya tidak kurang dari 800 hingga 1000. Mengapa kita memiliki begitu sedikit? Lebih baik tidak memiliki apapun daripada memiliki sesuatu di bawah standar. Ini adalah prinsip sekte kami. Feng Hao Shen berkata dengan acu-ta'acu, tidak masalah apakah sekte kita besar atau tidak. Aku selalu menjadi satu dari seratus dalam hal menerima murid. Pada dasarnya aku tidak menerima murid dari Akademi. Muyu, kamu akulah yang pertama. Muyu sedikit tersipu. Saat itu, dia berharap bahwa dia tidak akan dipilih oleh sekte debu jatuh, yang berada di peringkat terakhir. Sayangnya, sekte debu jatuh tidak menerima murid apapun. Majikannya hanya muncul di Akademi sebagai formalitas. Jika bukan karena itu, Muyu mungkin masih menjadi murid abu-abu terendah di Akademi. Untungnya, dia telah membuat pilihan yang tepat tadi malam. Tapi aku tidak melihat betapa istimewanya aku. Saya hanyalah anak seorang petani dari desa pegunungan kecil. Aku bahkan tidak pergi ke sekolah. Mengapa Anda menerima saya? Siang Nan menggaruk kepalanya dan bertanya dengan jujur. Feng Hao Shen tersenyum dan berkata, Saya merasa Anda memiliki potensi, jadi saya menerima Anda. Anda masing-masing memiliki sesuatu yang saya sukai. Menurut saya, bakat adalah hal kedua, tetapi karakter adalah yang paling penting. Saya rasa tidak ada di antara Anda yang akan kalah dari murid sekte lain. Misalnya, Cheng Yan. Jika saya membiarkan Anda bertarung melawan Bai Liang dari sekolah Kingsong, menurut Anda apa peluang Anda untuk menang? Cheng Yan tersenyum dan berkata, Tuan, saya hanya melihatnya sekali. Saya pikir ini akan seri. Mata Muyu membelalak. Dia tentu pernah mendengar tentang Bai Liang. Dia adalah murid sekte nomor satu di dunia. Budidayanya berada di atas generasi muda. Namun, kakak tertua Muyu, Cheng Yan, tidak diketahui. Dia terlihat lebih muda dari Bai Liang, tapi dia tidak merasa lebih rendah darinya. Mungkinkah sekte ini benar-benar tempat dengan harimau yang meringkuk dan naga yang tersembunyi? Muyu merasa itu agak sulit dipercaya. Jika kakak tertuanya begitu kuat, mengapa dia memasuki sekte debu jatuh? Dengan bakatnya, dia seharusnya masuk sekolah Kingsong. Muyu kemudian teringat bahwa gurunya tidak pernah menerima murid dari sekolah. Jika dia tidak menerima murid dari sekolah, bagaimana jadinya kakak tertuanya? Feng Hao Shen tidak menilai kata-kata Cheng Yan. Dia melanjutkan, Siang Nan, kamu lebih jujur dan bodoh. Kamu tidak tahu cara berbicara, dan bakatmu bukan yang terbaik. Kamu mudah dimanfaatkan, rakus, dan suka tidur. Kamu suka kentut, dan suaranya sangat keras. Kongkong menimpali. Kamu bahkan mendengkur saat tidur, tambah miau-miau. Apakah aku tidak punya poin bagus? Siang Nan bergumam. Semuanya tertawa. Siang Nan tersipu, tapi dia tidak marah. Dia hanya tertawa kecil bersama yang lainnya. Anda dapat secara akurat menghitung jarak antara diri Anda dan lawan. Anda dapat melihat kelemahan lawan secara sekilas, menganalisis gerakan mereka, dan mengakhiri pertempuran dengan cara yang paling sederhana. Ini adalah kekuatan terbesar Anda. Untungnya, Anda tidak malas, dan kultivasi Anda berkembang pesat. Jika tidak, pikiran tajam Anda akan sia-sia, kata Feng Hao Shen. Siang Nan merasa malu lagi. Dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang mendengarnya, tapi Muyu mendengarnya dengan jelas. Kamu tidak boleh malas saat bertemu Ansu, Muyu merasa telah meremehkan Siang Nan. Dia tidak tahu Siang Nan memiliki sisi tersembunyi dalam dirinya. Linger sangat berbakat. Dia memiliki kepribadian yang tangguh, tapi dia sedikit naif. Dia harus belajar dari kakak tertuamu di masa depan. Adapun Muyu, Feng Hao Shen berhenti. Feng Hao Shen berhenti, dan semua orang memandangnya. Mereka semua ingin tahu mengapa Tuhan mereka membawa Muyu kembali kali ini. Muyu juga ingin tahu mengapa Tuhannya menerimanya. Tampaknya agak tidak masuk akal jika hanya karena kemampuannya mengendalikan kayu. Dia memandang Tuhannya dengan penuh harap. Apakah karena bakat umumnya? Dia cocok untuk berkultivasi, kata Feng Hao Shen singkat. Semua orang bingung. Muyu juga tidak mengerti. Apa yang dimaksud dengan cocok untuk budidaya? Bagian mana dari orang-orang yang hadir yang tidak cocok untuk berkultivasi? Murid mana di akademi yang tidak cocok untuk berkultivasi? Selama seseorang berbakat, dia bisa berkultivasi, bukan? Seorang su diam. Ketika dia melihat tatapan bingung semua orang, dia berkata, Master Sekte, apakah kamu mengatakan bahwa Muyu sama dengan Luo Sang? Cheng Yan dan Xiang Nan sepertinya baru menyadari sesuatu. Pada saat yang sama, mereka memandang Muyu dengan cara yang berbeda. Lanlinger, sebaliknya, mendengus tak terdengar, sementara Muyu semakin bingung. Sama seperti Luo Sang. Siapakah Luo Sang? Luo Sang adalah kakak keduamu, kata Feng Hao Shen. Muyu masih tidak mengerti. Apa maksudnya kakak kedua, Luo Sang, yang belum pernah dia temui sebelumnya, cocok untuk berkultivasi seperti dia? Kemana perginya kakak kedua yang misterius ini saat ini? Apakah dia mengejar daunnya sendiri karena dia cocok untuk berkultivasi? Tuan, bagaimana dengan kita berdua? Apa yang terjadi antara sister Miau Miau dan saya? Kongkong merangkak ke pangkuan Feng Hao Shen dan bertanya. Pasti karena Miau Miau lucu. Adik Kongkong, kamu mendapat manfaat dari adikmu. Miau Miau juga merangkak ke pangkuan Feng Hao Shen. Keduanya selalu kasar dan suka mencabut janggut Feng Hao Shen. Feng Hao Shen tidak pernah marah. Kalian berdua, saya juga tidak tahu. Saya sedikit menyesal. Feng Hao Shen tersenyum dan menepuk kepala Kongkong. Mungkin murni karena kedua bulu babi kecil ini lucu, atau mungkin karena mereka luar biasa. Namun, Feng Hao Shen tidak mengatakan apapun. Muyu ingin bertanya lebih banyak tentang Luo Sang, tapi sayangnya, Kongkong dan Miau Miau bertengkar lagi, tidak memberi kesempatan pada Muyu untuk melakukannya. Saat itu sudah larut malam. Kongkong dan Miau Miau tertidur di pangkuan Feng Hao Shen. Feng Hao Shen juga menutup matanya. Siang Nan sedang mendengkur di atas lempengan batu. Ansu masih mengipasi Feng Hao Shen tanpa ekspresi. Dia tidak berhenti sepanjang malam. Cheng Yan duduk bersila di atas lempengan batu. Dia menarik dan membuang nafas dan memasuki kondisi kultivasi. Lan Lingar tidak banyak bicara sepanjang malam. Sejak dia mendengar gurunya mengatakan bahwa Muyu sama cocoknya untuk berkultivasi seperti kakak kedua, ekspresinya menjadi aneh. Cara dia memandang Muyu juga aneh. Namun, Muyu tidak menyadarinya. Pikirannya kacau. Kakak kedua adalah orang yang paling dia sayangi. Pada saat ini, gurunya telah menemukan Muyu yang cocok untuk berkultivasi seperti kakak kedua. Apakah dia mencoba mengisi posisi kakak kedua? Muyu memegang dahan pohon di mulutnya sambil menatap sesama anggota sekte. Ini adalah sekte dengan sedikit orang. Kelihatannya sangat biasa, tapi itu bukan sekte biasa. Berbeda dengan sekte lain, orang-orang di sini sangat santai. Mereka sama sekali tidak tampak seperti sekte. Sebaliknya, mereka tampak seperti keluarga besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!